Pedang tanpa perasaan jilid 10 tamat. Hek Tian Mo Chen Simfu melihat dua orang rekannya yakni Cho An Lun Ho Atong sudah terluka cukup parah dan yang seorang lagi Kim Ting Siong Jin kehilangan Ang Lo Emasnya. Tetapi keduanya tidak mendapat hasil apa-apa. Diam-diam dia sudah mempunyai perhitungan tersendiri. Sementara itu, mendengar kata-kata Kwe Etok, Chen Simfu langsung tertawa cekikikan. Kwe Elo Yacu, pedang pusaka yang tidak berwujud itu ternyata demikian hebat. Apakah kau ada akal untuk mendapatkannya? Tentu saja ada, jawab Kwe Etok. Chen Simfu tersenyum. Kwe Elo Yacu, apakah kau memerlukan bantuan orang lain tidak? Sahut Kwe Etok Sinis. Padahal Chen Simfu mempunyai rencana. Dia tahu kekuatannya sendiri tidak mungkin sanggup meraih pedang itu. Itulah sebabnya dia menawarkan jasanya untuk membantu Kwe Etok mengambil pedang itu. Meskipun akhirnya dia hanya memperoleh pedang hijau itu, yang penting tidak sampai pulang ke Tionggoan dengan tangan kosong. Lagi pula pedang hijau itu juga termasuk pedang pusaka yang sulit dicari tandingannya bukan? Tidak bisa gak Kwe Etok terang-terangan menolak jasa yang ditawarkannya. Chen Simfu jadi kehilangan kesempatan untuk memperalat orang tua itu. Akhirnya dia hanya dapat tertawa sumbang. Kalau begitu, rasanya aku harus berusaha sendiri, selesai berkata, Chen Simfu langsung berjalan menuju tepi kolam. Di sana dia berhenti sejenak. Tiba-tiba tangannya tampak menjulur ke depan lalu menghibas, sebatang senjata rahasia sudah disambitkannya ke atas. Senjata rahasia itu meluncur bagai sambaran kilat cepatnya menuju pedang berwarna hijau. Wilmu menyambitkan senjata rahasia Chen Simfu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Begitu senjata rahasia itu meluncur ke atas, langsung terdengar suara. Kring! Ternyata sambitannya tidak meleset sedikitpun, tepat mengenai batang pedang hijau. Pedang hijau itu terpental keluar dari air mancur dan meleset ke samping sejauh satu-dua kaki. Namun baru saja terpental keluar, pedang itu terhempas lagi oleh pancuran air lainnya, sehingga membuyarkan tenaga sambitan rahasia tadi. Chen Simfu tidak putus asa. Jari tangannya menyentil beberapa kali berturut-turut, tiga batang senjata rahasia disambitkannya kembali. Tiga batang senjata rahasia itu tepat mengenai batang pedang. Tenaga dalam yang dipancarkan ke dalam jari tangan hektianmu besar sekali. Ketiga batang senjata rahasia itu tepat mengenai tubuh pedang sehingga pedang itu terpental sekali lagi sejauh satu dipal lebih. Jelas pedang itu sudah meluncur keluar dari pancuran air. Hati Chen Simfu tegang sekali, cepat dia menghentakan sepasang kakinya, lalu meluncur ke depan. Chen Simfu mengambil arah kanan untuk mengitari kolam itu. Entah bagaimana, baru saja dia sampai di seberang kolam dan melihat pedang hijau itu melorot turun, tiba-tiba tampak sesosok bayangan berkelebat. Tau-tau bayangan itu sudah sampai di samping pedang hijau. Ketika Chen Simfu bergegas menjulurkan tangannya untuk meraih pedang hijau itu, tau-tau orang lain sudah lebih dulu mengambilnya. Kemarahan dalam dada Chen Simfu benar-benar meluap. Siapa tanyanya? Aku sahut orang itu dengan nada dingin. Chen Simfu memperhatikan dengan seksama, orang itu ternyata siulocun cukawe etok. Tadinya Chen Simfu mengira pasti orang lain yang datang merebut pedang itu dari jangkauannya, dia sama sekali tidak menyangka, kwe etok yang melakukannya. Saat itu, ketika melihat jelas orang yang merebut pedang itu memang siulocun cuka hatinya terkejut bukan main, wajahnya langsung berubah hebat. Kwe Eloyacu, sungguh tidak disangka orang tua seperti kau bisa mengingkari kata-katanya sendiri, kedua jari tangan kwe etok menjerit pedang hijau itu. Siapa yang mengingkari kata-katanya sahutnya dengan nada dingin? Baru saja kau mengatakan, kalau aku berhasil mendapatkan pedang itu, kau tidak akan merebutnya. Sekarang, coba lihat, apa yang kau lakukan Chen Simfu menganggap sindirannya itu pasti akan membuat kwe etok membungkam tanpa sanggup menjawab sepatah katapun. Tidak tahunya, setelah mendengar sindirannya itu, kwe etok malah tertawa terbahak-bahak. Xiao Chen, kalau saja aku terlambat bertindak, pedang hijau yang langka ini pasti sudah menghilang dari dunia bulim untuk selamanya, Hek Tian Mo Chen Simfu tertegun sejenak. Kenapa tadi kau lihat sendiri bahwa pedang itu meluncur lurus menuju ke dalam kolam, seandainya kau tidak sempat meraihnya dan pedang itu sampai tercebur ke dalam kolam, Siapa orang di dunia ini yang sanggup mengambilnya lagi tadi, ketika melihat pedang itu terpental keluar, Chen Simfu panik berlari memutari kolam. Dia tidak sempat memperhatikan kemana arah luncuran pedang itu. Tapi dia sudah menyambitkan beberapa batang senjata rahasia sehingga pedang itu terpental keluar dari pancuran air, sekarang jerih payahnya malah sia-sia. Pedang itu direbut oleh KW Etok. Mana mungkin dia sudi melepaskan kesempatan itu begitu saja? Chen Simfu merenung sejenak. KW Eloyacu, apakah tidak ada kesempatan lagi bagiku untuk mendapatkannya katanya? KW Etok tertawa terbahak-bahak. Tentu saja boleh sembari berkata, dia mencelat ke belakang beberapa tindak. Dia menjauhi kolam tersebut. Aku akan menyambitkan pedang ini ke depan. Seandainya kau bisa menyambutnya, pedang ini akan menjadi milikmu. Hek Tianmo Chen Simfu tertawa dingin satu kali. Kau mengerahkan tenaga dalam menyambitkannya, sedangkan pedang itu begitu tajam. Mana mungkin aku sanggup menyambutnya? Baru saja kata-katanya selesai, terdengar Sin Lo Chun Chu memekik aneh, gerakan tubuhnya seperti kilat. Tiba-tiba dia menerjang ke arah Chen Simfu. Pada dasarnya Chen Simfu memang rada takut kepada KW Etok. Apalagi sekarang di tangan orang tua itu bertambah sebatang pedang yang demikian tajam? Karena itu, begitu melihat KW Etok menerjang datang, saking terkejutnya dia sampai pucat pasi. Tubuhnya berkelebat, dia menghindar ke samping. Ilmu kepandayan Hek Tianmo Chen Simfu hampir seimbang dengan almarhum Gin Leng Hiya Chiang Ikihu. Dengan demikian sudah terhitung jago kelas satu di dunia Kang Ou. Gerakan menghindarnya itu juga cepatnya tidak terkirakan. Tetapi, baru saja tubuhnya bergerak, lengan KW Etok tiba-tiba menjulur ke depan. Pedang yang warnanya hijau berkilauan itu sudah menghadang di depan Fa. Seandainya Chen Simfu nekat menghindar terus ke depan, sama saja artinya dia menyorongkan tubuhnya agar tertusuk pedang hijau itu. Bisa-bisa pinggangnya akan tertebas putus seketika. Melihat keadaan itu, Sukma Chen Simfu seakan melayang entah kemana. Sinar pedang yang warna hijau berkilauan itu sungguh mengerikan. Dalam keadaan panik, dia menahan gerakan tubuhnya. Batang pedang itu hanya tinggal setengah cun dari pinggangnya. Seluruh tubuh Chen Simfu dibasahi peluh dingin. Untuk sesaat dia berdiri termangu-mangu. Sedangkan dalam keadaan terpaku, dia masih bingung apa sebetulnya yang sedang terjadi. Dan dia juga tidak tahu apa yang akan dilakukan KW Etok terhadapnya. Tangan kiri KW Etok terangkat ke atas. Plop! Muka Chen Simfu kena tamparan KW Etok. Dan dalam waktu yang bersamaan, orang tua itu pun mencelat ke belakang. Semua itu terjadi dalam sekejap mata. Yang lelihat oleh orang lain hanya cahaya hijau yang melintas lalu tubuh KW Etok menghambur ke depan. Plop! Tau-tau pipi Chen Simfu sudah tertampar lagi. Setelah mencelat ke belakang, KW Etok memaki dengan nada berat. Siu Chen, kau kira KW Eiamu ini manusia yang demikian rendah. Hektian Mo Chen Simfu kena ditamparnya satu kali. Setelah tertegun sejenak, dia baru menyadari bahwa dirinya ternyata masih hidup. Sampai dia mendengar makian KW Etok, baru menyadari bahwa kata-katanya tadi telah menyinggung perasaan orang tua itu. Dan KW Etok hanya memberinya pelajaran, bukan ingin membunuhnya. Untuk sesaat dia terpaku memikirkan apa yang dialaminya barusan seandainya KW Etok berniat jahat kepadanya kemungkinan itu besar sekali dan mungkin saat itu dirinya sudah celaka. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Kalau begitu, mohon tanya bagaimana caranya KW Eloyacu ingin menyelesaikan masalah pedang itu Siu Lo Chun Chu KW Etok tertawa dingin. Aku akan melemparkan pedang ini ke atas, kalau kau mempunyai kemampuan, silakan sambut. Tapi kalau sampai gagal, salahkan kepandayanmu sendiri yang terlalu cetek dianggiam Chen Sim Fu berpikir di dalam hati, asalkan dia berhasil mendapatkan pedang itu meskipun ilmu kepandayan KW Etok tinggi sekali, rasanya juga tidak perlu ditakutkan. Baik sahutnya. Siu Lo Chun Chu menggerak-gerakan pedang itu sedikit. Bermaksud melemparkan pedang itu ke atas, tiba-tiba terdengar Igi Yok Hang berseru. KW Elo Sian Sing, tunggu dulu KW Etok menolahkan kepalanya. Ahong, aku ini siokongmu, mengapa kau memanggilku dengan sebutan Lo Sian Sing Igi Yok Hang tidak langsung menjawab, tampak seperti mempertimbangkan sejenak. KW Elo Sian Sing, kau dengarkan dulu kata-kataku sampai selesai, nanti kau sendiri bisa mengerti mengapa aku menyebutmu demikian, katakanlah, kata KW Etok. Tadi Hek Tian Mo menggunakan senjata rahasia mementalkan pedang itu dari pancuran air. Kalau Lo Sian Sing tidak cepat-cepat mengambil tindakan, pedang itu pasti sudah lenyap untuk selamanya. Karena itu, Lo Sian Sing melemparkan pedang itu ke atas, kecuali Hek Tian Mo. Setiap orang lainnya juga berhak ikut merebut, entah bagaimana pendapat Lo Sian Sing mengenai usulku ini belum lagi KW Etok sempat menyahut, Hek Tian Mo sudah membentak dengan suara tajam melengking. Siapa yang ingin berebutan dengan Ku Igi Yok Hang maju satu langkah? Aku sahutnya. Orang-orang lainnya langsung tertegun mendengar kata-kata gadis itu. Kenyataannya, meskipun Hek Tian Mo Chen Sim Fu tadi sempat menderita kerugian, tetapi sampai di mana tingginya kepandayan orang itu, tidak ada yang meragukannya lagi. Sedangkan Igi Yok Hang lebih-lebih terpaut jatuh. Sekarang melihat gadis itu berani terang-terangan menyatakan dirinya akan ikut merebut pedang itu, benar-benar tidak diduga oleh mereka. KW Etok sendiri juga tertegun. Ahong, satu hal yang harus kau ketahui, meskipun kau cucu keponakanku, tapi dengan alasan peraturan bulin, aku tidak bisa memberikan bantuan kepadamu. Igi Yok Hang tersenyum. Lo siang sing itulah sebabnya aku memanggilmu seperti itu. Apabila mengharap kau orang tua memilih kasih, mana boleh ikut merebut pedang pusaka itu KW Etok tertawa terbahak-bahak. Bagus. Sikapmu persis seperti ibumu. Bagus sekali, Igi Yok Hang maju lagi selangkah. Dia berdiri berhadapan dengan Chen Sim Fu. Jarak keduanya dengan KW Etok kurang lebih satu depa. Tao Heng Kan yang berdiri di samping merasa panik dan berdebar-debar melihat kenekatan Igi Yok Hang. Giyok Hang, apakah kau mempunyai keyakinan bisa ikut merebut pedang itu Igi Yok Hang tersenyum tawar. Tenang saja wajah KW Etok tampak berseri-seri. Siapa lagi yang ingin mengambil bagian dalam perebutan ini Kim Ting Siung Jin yang sejak tadi diam saja segera maju satu langkah. Masih ada aku, ketiga orang yang ingin merebut pedang itu segera berkumpul membentuk posisi segitiga. Sinar Matu KW Etok mengedar melirik ketiga orang itu sekilas. Aku akan menghitung sampai tiga, lalu melemparkan pedang ini ke atas, mimik wajah Chen Sim Fu dan Kim Ting Siung Jin terlihat tegang sekali. Sebaliknya, penampilan Igi Yok Hang justru sangat tenang. Dia berdiri dengan kedua tangan disilangkan di depan dada dan bibirnya terus menyunggingkan senyuman. Meskipun wajahnya juga dipenuhi urat-urat merah yang bertonjolan, tetapi pada dasarnya dia memang seorang gadis yang cantik sekali, keanggunannya sudah melekat pada dirinya. Karenanya jati dirinya tidak berkurang sedikitpun. Apalagi apabila dia mau mengubah wataknya yang jelek. Yah, manusia memang tidak ada yang sempurna bukan? Terdengar KW Etok mulai menghitung. Satu dua tiga tepat pada hitungan ketiga, tangannya bergerak ke depan, tampak pedang yang warnanya hijau bening itu melayang ke atas. Ketika mencapai ketinggian dua depa lebih pedang itu baru melorot turun kembali. Kim Ting Siung Jin dan Chen Sim Fu memperhatikan dengan seksama. Mereka memusatkan pandangan pada pedang itu. Begitu pedang melorot turun, keduanya mengeluarkan suara bentakan keras lalu menerjang ke depan dalam waktu yang bersamaan. Gerakan tubuh kedua orang itu begitu cepat bagai kilasan kilat. Tangan Chen Sim Fu menghibas, tiga batang senjata rahasia masing-masing mengeluarkan suara desingan melesat ke arah Kim Ting Siung Jin. Dan hampir dalam waktu yang bersamaan, Kim Ting Siung Jin juga mengirimkan sebuah pukulan. Jarak kedua orang itu memang dekat sekali, ketika sama-sama menerjang ke depan, jelas jaraknya semakin dekat. Kedua-duanya tidak ada yang sempat menghindarkan diri. Ketiga batang senjata rahasia yang disambitkan Chen Sim Fu tepat mengenai pundak Kim Ting Siung Jin dan pukulan Kim Ting Siung Jin menghantam telak di dada Chen Sim Fu. Blam! Chen Sim Fu merasa tenaga yang terkandung dalam pukulan Kim Ting Siung Jin dahsyat sekali. Terdengar dia mendengus satu kali lalu memaksakan diri untuk memantapkan kakinya agar jangan sampai terjatuh. Sementara itu, tangannya menghibas ke depan sehingga tubuh Kim Ting Siung Jin terhuyung-huyung dan tergetar mundur setengah tindak. Gerakan keduanya memang cepat, tetapi luncuran pedang hijau itu tidak kalah cepatnya. Baru saja Chen Sim Fu menggetarkan Kim Ting Siung Jin sehingga terdesak mundur, pedang hijau itu sudah tinggal kurang lebih tiga kaki dari atas kepalanya. Chen Sim Fu menungakan wajahnya. Dia merasa cahaya hijau itu menyilaukan pandangan matanya. Padahal dadanya sudah terluka cukup parah akibat pukulan Kim Ting Siung Jin. Tetapi saat itu semangatnya kembali berkobar-kobar. Mengetahui adanya harapan untuk mendapatkan pedang pusaka, cepat-cepat Chen Sim Fu menjulurkan tangannya untuk menjepit pedang yang sedang meluncur turun itu. Tetapi tepat pada saat itu juga, Kim Ting Siung Jin memekik aneh, telapak tangannya menghantam ke depan sehingga pedang hijau yang sedang meluncur itu condong ke samping. Chen Sim Fu segera merasakan sesuatu yang tidak beres, cepat-cepat dia menarik tangannya kembali, tapi sudah terlambat. Ces. Tampak cahaya hijau berkelebat, tangan kanan Chen Sim Fu terasa dingin. Kecuali jempol, keempat jari lainnya sudah terputus oleh kilasan pedang hijau. Tentu saja Kim Ting Siung Jin kegirangan melihatnya. Dia bergegas maju satu tindak untuk meraih kesempatan yang terluang. Tapi Chen Sim Fu yang sedang kesakitan, tanpa sengaja menghentakan tangannya ke atas, jari jempol yang kehilangan empat anggotanya yang lain secara kebetulan mengenai tubuh pedang sehingga terpental keluar lagi. Selama Kim Ting Siung Jin dan Chen Sim Fu berusaha mendapatkan pedang hijau itu, I Giok Hang tetap berdiri memandangi semua yang berlangsung dengan tenang. Ketika membuka suara akan ikut dalam perebutan itu, tentunya sudah mempunyai persiapan yang matang. Pada dasarnya I Giok Hang memang cerdik sekali. Dia menyadari apabila dia tidak menyatakan ikut dalam perebutan pedang itu, Kim Ting Siung Jin juga tidak akan mengambil tindakan apa-apa. Begitu dia membuka mulut, sudah dapat menduga bahwa Kim Ting Siung Jin pasti tidak mau ketinggalan. Kalau kedua orang itu terlibat perkelahian sengit, I Giok Hang sendiri jelas akan mendapat kesempatan meraih pedang itu. Sebab perempuan itu menyadari, di bawah daya tarik benda pusaka, keduanya tentu tidak akan memperdulikan hal lainnya, dan hanya ingin mencapai tujuannya dengan care apapun. Lagi pula, bila dua ekor hari mau saling mencakar, pasti ada satu pihak yang akan terluka. Apalagi yang diperebutkan merupakan sebatang pedang pusaka yang bukan main tajamnya. Tentu I Giok Hang berharap kedua-duanya akan terluka parah. Perkembangannya sampai saat itu memang persis seperti apa yang diduganya. Tetapi kata-kata pepatah memang tepat, manusia hanya bisa merencanakan, Tuhan pula yang menentukan. Di saat pedang itu terpental keluar, Chen Sim Fu dan Kim Ting Siung Jin terus menerjang ke depan. Di tengah-tengah terjangan itu, mereka masih sempat mengadu pukulan sebanyak tiga kali. Tidak diragukan lagi keduanya sama-sama terluka setelah beradu pukulan sebanyak tiga kali. Dan tepat pada saat itu pula I Giok Hang sudah melesat mendahului mereka. Namun I Giok Hang juga gagal merayahnya, karena pedang hijau itu meluncur terus ke arah Tao Ling. Li Chun Ju terkejut setengah mati. Dia khawatir kalau Tao Ling yang sudah musnah kepandaiannya itu akan terluka. Tanpa memperdulikan keselamatan dirinya dia menjulurkan tangannya untuk menjepit pedang itu. Tindakan Li Chun Ju itu berbahaya sekali. Pedang itu meluncur begitu cepat, jika dia melakukan kesalahan sedikit saja, bukan hanya tangannya yang tidak berhasil menjepit pedang itu, bahkan ada kemungkinan dadanya akan tertembus serta mati seketika. Tetapi demi keselamatan Tao Ling, Li Chun Ju tidak sempat berpikir panjang lagi. Begitu dia menjulurkan kedua jari tangannya dengan gerakan spontan, ternyata pedang itu sudah berhasil dijepitnya. Li Chun Ju pun tertegun seketika. Tangan kirinya bergerak dan digenggamnya bagian ujung pedang itu. Dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa pedang pusaka yang tiada duanya di dunia ini dapat dijepitnya tanpa kesulitan sedikitpun. Begitu dia berhasil mendapatkan pedang itu, I Gi Ok Hang pun menyusul tiba. Hati perempuan itu marah sekali. Dengan berbagai akal licik, dia ingin mendapatkan pedang itu, justru Li Chun Ju yang tidak perlu menguras otak sedikitpun yang mendapatkannya. Berikan pedang itu bentaknya. Li Chun Ju sendiri sudah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari dunia Bu Eng, bahkan dia juga tidak menyayangkan apabila kepandainya dimusnahkan oleh KW Etok, apalagi cuma sebatang pedang. Tapi ketika dia bermaksud menyodorkan pedang itu kepada I Gi Ok Hang, Tao Ling berkata dengan nada berbisik. Chun Ju, jangan Li Chun Ju merasa heran. Ling Mo Ai, untuk apa kita miliki pedang ini pelupuk matu, Tao Ling mulai membasah, hampir saja dia tidak dapat menahan isak tangisnya. Chun Ju, dendam kematian kedua orang tuaku masih belum terbalaskan. Malah bencana yang menimpa mereka juga karena pedang pusaka ini, wajah I Gi Ok Hang menjadi garang seketika. Dengan mempertaruhkan nyawa aku merebut pedang itu, kau ingin menarik keuntungan tanpa keluar tenaga ucapnya. Kaki gadis itu mundur satu langkah, lalu mengayunkan pecutnya. Dengan jurus pohon liu bersemi di bulan lima, dia menyerang Li Chun Ju. Padahal Li Chun Ju sudah bertekad tidak ingin berkelahi dengan siapapun. Tetapi dalam keadaan seperti itu, mau tidak mau harus membalas serangan I Gi Ok Hang. Pedang hijau di tangannya dikibask-kibaskannya ke depan. Tampak cahaya kehijauan berkelebat, tau-tau pecut di tangan I Gi Ok Hang sudah terputus menjadi dua bagian. I Gi Ok Hang terkejut setengah mati, dia berteriak seperti orang kalap. Siokong, pedang hijau ku siu locun cuu kawe etok mengerjitkan keningnya. Li Kong Chu, untuk apa kau menginginkan pedang itu? Perlu kau ketahui bahwa lebih baik jadi orang biasa. Apabila kau sampai memiliki pedang itu, maka untuk seumur hidup kau tidak akan merasakan ketenangan lagi. Para tokoh di seluruh dunia ini akan mengejar-ngejarmu demi mendapatkan pedang itu. Apa yang dikatakan Chiampo memang benar, tetapi Tau Kou Niu ingin meminjam pedang ini guna membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya. Setelah selesai, kami berjanji akan mengembalikannya. I Gi Ok Hang mendengus dingin. Bicara sih gampang, kalau sampai waktunya nanti kalian tidak mengembalikan, bagaimana belum lagi Li Chun Ju sempat memberikan jawaban, Kim Ting Siong Jin dan Chen Sim Fu yang sedang bertarung dengan sengit, mulai memperlihatkan hasilnya. Ternyata salah seorang dari mereka sudah terkulai di atas tanah. Rupanya ketiga batang senjata rahasia yang disambitkan Chen Sim Fu mengandung racun jahat. Sedangkan Kim Ting Siong Jin yang terkena serangan senjata rahasia itu, tidak sempat beristirahat sedikitpun. Dengan demikian racun jadi menyebar ke dalam seluruh tubuhnya. Lengah sedikit, dadanya terkena hantaman Chen Sim Fu sekali lagi, sehingga tubuhnya terpental ke belakang sejauh satu dipal lebih. Seng Chin dan Seng Hoat segera menghambur mendekati gurunya. Kim Ting Siong Jin menolehkan kepalanya, dia melihat Cho An Lun Hoatong dan dua orang lama lainnya sudah meninggalkan goa itu. Meskipun perasaannya kurang puas, tapi tidak ada lagi yang dapat diakukannya. Terpaksa dia berkata kepada Seng Chin dan Seng Hoat, kalian berdua cepat papah aku mengundurkan diri dari goa ini. Seng Chin dan Seng Hoat segera mengiakan. Mereka memondong tubuh Kim Ting Siong Jin kemudian keluar dari goa itu. Sementara itu, Chen Sim Fu juga terluka cukup parah. Keringat dan darah menyatu meninggalkan noda di seluruh pakaian dan wajahnya. Tetapi dia masih mempertahankan diri agar jangan sampai ambruk. Saat itu dia melihat I Giok Hang sedang berdebat dengan Li Chun Ju memperebutkan pedang hijau. Dan tampaknya Li Chun Ju seperti tidak ingin mempertahankan pedang itu. Apabila pemuda itu sampai menyerahkannya kepada I Giok Hang, bukankah pengorbanan dan jerih payahnya sia-sia saja? Karena itu cepat-cepat dia berkata dengan nada sinis. Ikoneo, jangan lupa bahwa aku juga ada bagian dalam pedang itu. Mengapa dia harus menyerahkannya kepadamu sepasang alis I Giok Hang menjungkit ke atas? Bagus, kalau begitu kau rebut saja sendiri Chen Sim Fu tertawa terbahak-bahak. Ikoneo, kau kira aku tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk melakukannya? Dia segera mengedarkan hawa murni di seluruh tubuhnya. Tampak rambutnya berdiri tegak seperti sapu I Giok. Dapat dibayangkan sampai di mana tenaga dalam yang dimilikinya. Siapa yang bilang kau tidak punya kesanggupan? Silakan kau rebut saja. Chen Sim Fu mengambil posisi berdiri dengan sebelah telapak tangan menahan dada. Dia sudah mengukur dengan seksama jarak antaranya dengan Li Chun Ju. Sebuah serangan yang dasyat sudah siap dilancarkannya. Li Chun Ju juga sudah maju satu tindak. Pedang hijaunya digetarkan dan siap ditikamkan ke depan. Namun pada saat itu juga, terdengar Tao Ling berkata. Tidak, Chun Ju. Biar aku membalas sendiri dendam kematian kedua orang tuaku. Li Chun Ju terkejut setengah mati. Ling Moai, apa yang kau katakan mimik wajah Tao Ling serius sekali. Aku ingin membalas dendam sendiri dendam sedalam lautan ini tapi-tapi seluruh kepandaianmu sudah musnah. Bagaimana kau bisa berkelahi lagi Tao Heng Kan yang berdiri di samping juga ikut menjadi panik. Moai Moai, biar aku saja yang turun tangan Tao Ling melirik sekilas dengan sorot metu dingin. Koko, kau tidak perlu turun tangan Tao Heng Kan jadi bingung mendengar kata-katanya. Kenapa Tao Ling memaksakan dirinya untuk tersenyum? Antara kau dan dia ada hubungan guru dan murid mana boleh kau turun tangan terhadapnya wajah Tao Heng Kan jadi merah pada mendengar sindiran adiknya. Moai Moai, kau toh tahu aku mengakuinya sebagai guru karena terpaksa. Kau kira aku rela melakukannya Tao Ling menarik nafas panjang. Koko, aku juga demi kebaikanmu, meskipun dia sudah terluka, kepandainya tetap tinggi, kau tidak dapat mengalahkannya. Moai Moai, kau jangan mengoceh sembarangan lagi. Kalau aku saja tidak dapat mengalahkannya, apalagi kau. Iji Ok Hong yang berdiri di samping mendengar mereka terus berdebat tiada hentinya. Kesabarannya mulai habis. Sebetulnya dia benci sekali kepada Tao Ling, ingin rasanya membiarkan perempuan itu yang membalas dendam agar mati di tangan Chen Simfu. Tapi dia juga khawatir, kalau Tao Ling tidak becus sehingga pedang hijau itu malah terjatuh ke tangan lawan. Apabila hal itu sampai terjadi, tentu sulit lagi baginya untuk mendapatkan pedang itu. Dengan membawa pikiran demikian, dia segera ikut membujuk. Tao Ko Nio, sebaiknya kau jangan keras kepala air mati, Tao Ling terus mengalir dengan deras. Namun mimik wajahnya menyiratkan kekerasan hatinya yang tidak mudah ditaklukan. Kalian tidak perlu menasehati lagi. Kalau aku tidak bisa membalaskan dendam kematian kedua orang tuaku, seumur hidup ini aku tidak akan merasa tenang, Li Chun Ju semakin panik. Ling Muai, tapi kalau kau sampai, Chun Ju, jangan bicara lagi. Keputusanku sudah bulat, Li Chun Ju menarik nafas panjang. Ling Muai, masih ada sedikit perkataan yang ingin ku utarakan, kau harus mendengarkannya katakanlah Ling Muai, kita sudah mengalami berbagai penderitaan dan baru sekarang kita bisa berkumpul kembali. Apabila terjadi sesuatu padamu, aku pasti akan mengikutimu, Tao Ling tertegun beberapa saat. Kemudian dia menarik nafas panjang sekali lagi. Berapa banyak manusia yang saling mencintai di dunia ini, tetapi tidak dapat bersatu. Chun Ju, hati kita telah menyatu, apabila kita meniang tidak ditakdirkan untuk berjodoh di dunia ini, aku rasa lebih baik mati saja. Mungkin di alam baka kita dapat bersatu untuk selamanya. Bukankah begitu perasaan Li Chun Ju semakin perih mendengar kata-kata Tao Ling. Dia menyerahkan pedangnya kepada perempuan itu. Tao Ling menyambutnya kemudian berkata kepada Chen Sim Fu. Hek Tian Mo, turun tanganlah saat itu kepandayan Tao Ling sudah musnah, dirinya tidak berbeda dengan orang biasa. Lagi pula, keadaannya masih lemah sekali. Tidak berbeda dengan orang yang baru sembuh dari sakit parah. Dia berdiri sambil bersandar di bahuli Chun Ju. Bahkan kelihatannya jauh lebih lemah dari orang biasa. Ketika dia berusaha melangkahkan kakinya ke depan, tampak tubuhnya terhuyung-huyung. Li Chun Ju cepat-cepat melangkah maju untuk membimbingnya. Tetapi Tao Ling justru mengibaskan tangannya. Chun Ju, jangan mendekat. Biar aku seorang diri saja menghadapinya. Luka Chen Sim Fu juga sangat parah. Tetapi dia melatih tenaga dalamnya selama puluhan tahun. Di saat Tao Ling dan Li Chun Ju terlibat pembicaraan dia sudah mengatur pernafasannya. Dengan demikian kekuatannya sudah pulih sebagian. Sementara itu, dia juga sudah dapat melihat keadaan Tao Ling yang siapapun bisa merobohkannya. Tetapi Chen Sim Fu tetap menjaga jaraknya dengan Tao Ling satu dipal lebih dan tidak berani mendekatinya. Pertama, Chen Sim Fu merasa agak ngeri menghadapi pedang hijau di tangan Tao Ling. Kedua, dia khawatir keadaan Tao Ling yang begitu lemah sebetulnya hanya dibuat-buat saja alias pura-pura. Kemungkinan dia memang ingin menjebak dirinya. Kalau tidak, mengapa dia seyakin itu menghadapinya seorang diri? Kedua orang itu berdiri berhadapan sampai cukup lama, akhirnya tampak Tao Ling menggeretakan giginya erat-erat. Hek Tian Mo! Dengan kejam dan tanpa belas kasihan sedikit pun kau mencelakai kedua orang tuaku di tepi danau dekat gurun pasir. Semuanya aku lihat dengan jelas. Mengapa sekarang kau belum turun tangan juga Chen Sim Fu tertawa dingin? Aneh, kan engkau yang ingin membalaskan dendam bagi kedua orang tuamu, mengapa aku yang dengan sempoyongan harus turun tangan terlebih dahulu dengan sempoyongan Tao Ling maju lagi satu langkah? Baiklah, aku yang akan turun tangan terlebih dahulu pada saat itu, orang yang paling panik sudah tentu licunju dan Tao Hengkan. Yang pertama merupakan pemuda yang mencintai Tao Ling dan sudah mengalami berbagai cobaan yang tidak alang kepalang beratnya dan baru saja bisa berkumpul kembali. Meskipun Tao Ling sudah menjadi istri almarhum Iki Hu dan bahkan sekarang sedang mengandung anak dari laki-laki itu licunju tetap mencintainya. Yang kedua, adalah abang kandungnya sendiri. Tao Ling merupakan satu-satunya keluarganya yang masih hidup di dunia ini. Tentu saja Tao Hengkan mengkhawatirkan keselamatan adiknya. Tampak Tao Ling melangkah lagi ke depan satu tindak kemudian menggerakkan pedang pusaka itu dengan perlahan-lahan. Meskipun tenaga dalamnya sudah musnah, tetapi gerak-gerik setiap jurus ilmu pedang masih belum dilupakannya. Pada dasarnya ayah Tao Ling merupakan seorang jago pedang yang sudah mempunyai nama besar di dunia bulim yakni Patsian Kiam. Dan yang dikerahkan Tao Ling saat itu justru salah satu jurus terhebat dari Patsian Kiam Hoat. Tao Ling memainkan jurus itu tanpa mengandung tenaga sedikitpun. Tetapi pedang hijau di tangannya memang bukan pedang sembarangan. Bukan saja bobotnya yang begitu ringan, tetapi ketika digerakan dapat memantulkan segurat cahaya kehijauan yang membuat metal awan menjadi silau sehingga tidak dapat menentukan dengan tepat arah sasaran pedang itu. Tao Ling menikamkan pedang itu ke depan. Chen Simfu menggeser tubuhnya ke samping. Wajah Tao Ling tampak pucat pasi, tenaganya lemah sekali tetapi dia memaksakan diri untuk memutar pergelangan tangannya dan mengganti jurus serangannya. Kali ini dia mengerahkan jurus orang tua menunggang keledai. Sepasang kaki Chen Simfu menghentak di atas tanah, lain mencelat ke belakang satu dipal lebih. Meskipun kepandayan Tao Ling sudah musnah dan serangannya tidak mengandung kekuatan, tetapi tampaknya Chen Simfu merasa gentar. Dia hanya menghindarkan diri ke sana sini dan tidak membalas serangan kembali. Setelah mengerahkan dua jurus serangan, nafas Tao Ling mulai memburu. Mengapa kau tidak balas menyerang tanyanya dengan nafas tersengal-sengal? Pada saat itu Chen Simfu sudah dapat melihat bahwa kelemahan Tao Ling sama sekali bukan dibuat-buat. Tanpa disadari keberaniannya jadi tergugah. Dia tidak menjawab pertanyaan Tao Ling, hanya melirik sekilas kepada Igi Yok Hang dan Kwe Eptok. Dia melihat kedua orang itu sedang berbicara dengan saling berbisik. Suara mereka lirih sekali. Entah apa yang mereka bicarakan. Chen Simfu tahu, saat itu merupakan kesempatan yang paling baik baginya. Coba pikirkan saja, keadaan Tao Ling begitu lemah, tentu tidak sulit baginya untuk merebut pedang itu dari tangan Tao Ling. Dan apabila dia sudah berhasil mendapatkan pedang itu, mengapa harus takut lagi kepada Kwe Eptok? Silahkan kak serang aku sesuka hatimu, kau tidak usah perdulikan apapun yang kulakukan, kata Chen Simfu dengan suara berat. Tao Ling menarik nafas dalam-dalam sebanyak dua kali. Dia juga menggeretakan giginya erat-erat. Dia memaksakan kakinya meiangkah lagi ke depan. Salah satu jurus dari Pak Sian Kiam kembali dilancarkan. Pedang itu terus meluncur mengancam dada Chen Simfu. Bayangan pedang berpijar. Pada saat itu Tao Ling memaksakan dirinya mengerahkan tenaga yang tersisa, bahkan tubuhnya pun ikut condong ke depan seiring gerakan pedang di tangannya. Chen Simfu tertawa terbahak-bahak. Tangan kirinya meluncur ke depan, jari tengahnya mengincar batang pedang dengan maksud ingin menotok agar Tao Ling tersungkur jatuh. Serangan Chen Simfu itu terlalu berani, sebab sebetulnya berbahaya sekali. Tapi dia sudah memperhitungkannya matang-matang. Jangankan Tao Ling sekarang demikian lemah. Meskipun tenaga dalamnya masih ada, dia pasti terhempas karena totokan pada batang pedang itu. Tetapi, apa yang terjadi justru sebaliknya? Justru karena tenaga dalam Tao Ling sudah musnah maka terjadilah perubahan yang tidak disangka-sangka. Tubuh Tao Ling sudah demikian lemah, apalagi dia memaksakan dirinya untuk menggerakan pedang mengirim serangan. Baru setengah jalan, tangannya sudah tidak kuat mempertahankan luncuran pedangnya. Tanpa dapat dipertahankan lagi, tangannya terkulai sedikit dan pedangnya itu pun bergerak ke bawah. Hal itu malah membuat serangan Tao Ling seperti mengandung jurus yang bukan main anehnya. Perubahan itu tidak mungkin terjadi apabila tenaga dalam Tao Ling masih seperti sedia kala. Dan tepat pada saat pedangnya melorot turun, totokan Chen Simfu pun sampai. Pedang yang bukan main tajamnya itu kebetulan melintas sekilas ke arah jari tangan Chen Simfu. Bukan saja totokan orang itu tidak mengenai sasarannya, bahkan tiba-tiba dia merasa tangannya perih tidak terkirakan. Ketika dia menoleh sekejap, ternyata jari tengahnya juga sudah putus. Chen Simfu marah sekali. Secepat kilat dia memutar pergelangan tangannya dan menghantam ke depan. Coba bayangkan saja, tangan kanan Chen Simfu sudah kehilangan empat jarinya, dan sekarang tangan kirinya kembali kehilangan satu jari. Dengan demikian jari tangannya hanya tinggal separuh dibandingkan dengan manusia normal iainya. Tubuh Tao Ling sedang condong ke depan. Ketika terkena pukulan Chen Simfu, tubuhnya langsung terpental ke belakang. Dalam waktu yang bersamaan, mulutnya membuka serta memuntahkan segumpal darah segar. Dia pun terhempas keras di atas tanah. Chen Simfu tidak memperdulikan darah yang masih menetes dari jari tangannya yang terputus. Melihat keadaan Tao Ling, dia tidak menyianyakan kesempatan yang baik itu. Lagi-lagi sebuah pukulan dilancarkannya dari atas ke bawah. Tao Ling yang baru terhempas di atas tanah, berusaha membaikkan tubuhnya. Tangannya diangkat ke atas dengan maksud menahan serangan Chen Simfu. Melihat cahaya yang berkilauan dari pedang itu, serangan Chen Simfu yang tadinya diarahkan ke kepala berubah menjadi mengarah ke dada. Tetapi seperti pertama tadi, tangan Tao Ling tidak kuat terangkat lama-lama. Terlihat tangannya mulai mengulai ke bawah. Dan lagi-lagi hal itu tidak mungkin terjadi dalam perkelahian para tokoh bulim. Jelas Chen Simfu terkejut setengah mati. Cepat-cepat dia menyurutkan tangannya kembali. Namun karena terlalu bersemangat ingin membunuh Tao Ling dengan sekali hantaman, dia mengerahkan tenaga sepenuhnya. Sekarang apabila mendadak dia ingin menarik tangannya kembali, gerakannya jadi tertunda sedikit. Dan waktu yang beberapa detik itu saja ternyata sudah terlambat. Terdengar dia mengeluarkan suara pekehkan histeris, tubuhnya melonjak ke atas seketika. Sebuah lengan kirinya telah tertebas putus oleh pedang pusaka di tangan Tao Ling. Menghadapi seorang perempuan yang kepandainya sudah musnah, Chen Simfu mengalami dua kali kerugian yang besar. Bagaimana kemarahannya tidak semakin meluap. Sedangkan di pihak Tao Ling, keadaannya juga tidak lebih baik. Karena memaksakan diri berlebihan. Kembali dia memuntahkan segumpal darah segar dan tubuhnya sempoyongan. Wajahnya sudah begitu pucat sehingga tidak enak dilihat. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan orang yang sedang menjelang ajalnya. Chen Simfu menggigit tujung lengan pakaiannya sehingga terkoyak sebagian dan dijadikan alat untuk membalut lukanya. Berkali-kali dia menggerung kalap. Dia bermaksud menerjang lagi ke arah Tao Ling. Namun tepat pada saat itu juga terdengar suara bentakan KW Etok. Tunggu dulu Chen Simfu langsung tertegun. KW Etok sudah berjalan menghampiri Tao Ling. Tao Ko Nio, rasanya kau tidak sanggup lagi membalaskan dendam kematian kedua orang tuamu. Lebih baik abangmu saja yang melakukannya dalam hati Tao Ling menyadari bahwa apa yang dikatakan KW Etok memang tidak salah. Kondisinya sudah terlalu parah. Tetapi dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk membalaskan dendam bagi kedua orang tuanya. Setelah termenung sejenak, dia berkata dengan tegas. Tidak KW Etok menggelengkan kepalanya berkali-kali melihat kekerasan hati perempuan itu. Tao Ko Nio, aku kagum sekali dengan sikapmu. Tetapi kau harus sadar bahwa saat ini nafasmu sendiri tinggal satu-satu. Mana mungkin kau sanggup bertarung lagi Tao Ling memaksakan dirinya untuk tersenyum. Pokoknya selama masih bernafas, aku tetap akan membalas dendam KW Etok menarik nafas panjang. Baiklah, Tao Ko Nio. Apabila kau sampai mati sebelum berhasil mencapai tujuanmu, aku pasti akan membalaskan dendamu meskipun KW Etok merupakan seorang tokoh dari golongan susat, namun dibalik kejahatannya masih terselip jiwa kependekaran. Buktinya dia bisa membatalkan hukuman yang tadinya akan dijatuhkan kepada Li Chun Ju dan mengucapkan kata-kata barusan. Terima kasih, KW Elo Yacu, kata Tao Ling. Hek Tian Mo Chen Simfu terkejut mendengarkan kata-kata KW Etok. KW Elo Yacu, apakah kau tidak memahami peraturan dunia Kang Ou lagi Xiao Chen, selamanya aku tidak pernah mengikuti peraturan dunia Kang Ou, masa sekarang kau baru mengetahuinya sahut KW Etok ketus. Wajah Chen Simfu langsung berubah hebat. Tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan melesat ke arah pintu guawa. Tao Ling tidak menyangka tokoh seperti Chen Simfu ternyata begitu pengecut serta tidak malu-malu mengambil langkah seribu dalam keadaan terdesak. Dengan gerak spontan, perempuan itu mengangkat tangannya ke atas lalu menyambitkan pedang hijau itu ke arah punggung Chen Simfu. Tapi, tenaga dalam Tao Ling sudah tidak ada. Meskipun pedang hijau itu tinggal batangnya saja sehingga ukurannya pendek serta ringan, dia hanya sanggup menyambitkannya sejauh 3-4 depa. Cep, pedang itu menancap di dinding guawa. Dalam waktu yang bersamaan, Chen Simfu sudah berhasil menyelingap keluar. Tao Ling menarik napas panjang. Li Chun Ju cepat-cepat menghambur ke depan lalu membingbingnya. I Giok Hang segera melesat mendekati pedang hijau dan mencabutnya. Terdengar gadis itu tertawa terbahak-bahak. Cahaya pedang hijau menyelokan mata, tahu-tahu dia sudah melancarkan serangan ke arah dadat Tao Ling. Perubahan ini terjadi dengan begitu mendadak. Li Chun Ju terkejut setengah mati, dengan panik dia menarik tubuh Tao Ling agar menghindar ke samping. Li Giok Hang yang melihat serangannya gagal, segera memutar pergelangan tangannya, pedang hijau digerakkan dan lagi ia gi dihunjamkan ke arah Tao Ling. Giok Hang, apa yang kau lakukan bentak kawe atau kebingungan? Li Giok Hang menggeretakan giginya erat-erat. Karena dia, tulang betisku pernah patah. Karena dia, putus hubunganku dengan ayahku. Biar bagaimana aku harus membunuhnya untuk mencairkan kebencian di dalam hati ini, wajah kawe etok tampak serius sekali. Giok Hang, aku sudah berjanji kepada kedua orang ini untuk mengantarkan mereka sampai di sebuah tempat yang terpencil dan dapat hidup tenang untuk selamanya. Kau tidak boleh mengambil tindakan apa-apa terhadap mereka, katanya dengan nada tegas. Li Giok Hang mengeluarkan suara tawa yang aneh. Sembari berbicara, lengannya menjulur ke depan melancarkan tikaman ke arah Tao Ling. Wajah kawe etok langsung berubah. Tampak tangannya menghibas ke depan, tiba-tiba tampak cahaya perak yang berkilauan. Selembar jala yang bukan main besarnya melayang turun dari atas kepala I Giok Hang. Li Chun Ju cepat-cepat menarik Tao Ling ke belakang. Sementara itu, jala tadi sudah menutupi seluruh tubuh I Giok Hang. Kawe etok menghentakan lengannya kuat-kuat ke belakang, tubuh I Giok Hang terangkat oleh jala itu. Tampak cahaya hijau berkelebat di sana-sini. Tidak diragukan lagi I Giok Hang berusaha mengoyakkan jala itu dengan pedang hijau di tangannya. Namun, reski pun I Giok Hang menebas ke sana kemari puluhan kali, jala itu tetap tidak terkoyak sedikitpun. Akhirnya I Giok Hang jadi kesal. Cepat turunkan aku teriaknya keras-keras. Si U Lo Chun Chu Kawe etok tersenyum. Giok Hang, kalau aku melepaskanmu, mungkin kau akan menyerangku dengan pedang yang tajam itu. Di dalam jala itu, Giok Hang tidak sanggup mengatakan apa-apa. Hal itu membuktikan bahwa ucapan Kawe etok tepat menembus isi hatinya. Si Okong, tadi kau sendiri yang mengatakan bahwa dengan mengandalkan dua batang pedang pusaka, kita bisa membangkitkan kembali partai Mo Kau. Tetapi mengapa sekarang kau mengurungku di sini? Kata I Giok Hang kembali. Memang Watai Giok Hang sangat keras. Tempo hari di padang pasir saja, diarelah membiarkan tulang kakinya patah daripada menyembah dan memanggil Taoling sebagai ibu. Boleh dibilang kata-katanya saat itu sudah terhitung sangat lunak. Apabila orang yang mendengarkan kata-katanya sekarang sudah cukup lama mengenalnya, orang itu pasti tahu Giok Hang mempunyai maksud tertentu. Sayangnya Kawe etok belum lama mengenal cucu keponakannya sendiri. Ahong, kau masih ada hubungan darah denganku. Tapi hanya kau yang mungkin timbun niat ingin mencelakakan aku, sedangkan aku tidak mungkin timbun niat seperti itu. Kalau kau ingin aku melepaskanmu, kau harus berjanji satu hal dulu kepadaku. I Giok Hang tidak menanya apa yang harus dijanjikannya, tapi langsung saja menjawab. Baiklah, pokoknya aku berjanji tidak akan membunuh kedua manusia busuk itu, Kawe etok langsung tertawa lebar. Benar-benar seorang gadis yang cerdas, tangannya bergerak menghentak, tubuh I Giok Hang pun terlepas dari lilitan jala. I Giok Hang berdiri dengan menggenggam pedang hijau. Sepasang matanya mendelik kepada Taoling lebar-lebar. Sorot matanya mengandung hawa pembunuhan. Li Chun Ju dan Taoling tahu, I Giok Hang hanya terpengaruh tekanan untuk sementara. Cepat atau lambat dia pasti akan mencelakai mereka berdua. Tadinya Li Chun Ju ingin menggunakan kesempatan itu untuk meninggalkan tempat tersebut, namun sekarang malah tidak berani pergi. Sebab, dengan adanya perlindungan dari Kawe etok, I Giok Hang tidak berani turun tangan terhadap mereka berdua. Tetapi apabila mereka pergi, I Giok Hang pasti mencari kesempatan untuk mengejar mereka. Li Chun Ju dan Taoling berdiri dekat pintu goa. Tampak Kawe etok membawa jalannya berjalan menghampiri tepi kolam. Orang tua itu membentak dengan suara keras. Lengannya digetarkan, dia merentangkan jala itu ke atas ke arah pancuran air. Seperti nelayan yang menjala ikan di tengah lautan, dia melemparkan jala itu agar merentang. Kemudian menariknya kembali agar menyurut, sembari kakinya melangkah mundur beberapa tindak. Kalau ditilik dari mimik wajahnya, perasaan orang tua itu sedang tegang sekali. Dalam sekejap mata, jala itu sudah ditariknya ke bawah dan dibiarkan jatuh di atas tanah. Tepat pada saat itu, Li Chun Ju yang berdiri di pintu goa tiba-tiba merasakan ada serangkum angin yang berkesiut. Tampak tanah di dekat kakinya mendadak timbul gorsan yang cukup lebar. Selain hawa dingin dan gorsan di tanah itu, Li Chun Ju tidak melihat tanda-tanda apa-apa lagi. Sekonyong-konyong hati Li Chun Ju tergerak, ketika dia menoleh kepada KW Etok, tampak orang tua itu sedang memerintahkan I Giok Hang untuk membantunya merentangkan jala itu. Li Chun Ju perlahan-lahan menyurut ke belakang satu tindak. Tadinya Li Chun Ju berdiri sambil memapah Tao Ling. Ketika dia membungkukan tubuhnya, Tao Ling sempat sempuyongan. Kenapa kau tanya Tao Ling dengan suara tersendat-sendat? Jangan bersuara sahut Li Chun Ju lirih. Perlahan-lahan Li Chun Ju mengulurkan tangannya dan merabah gorsan di atas tanah itu. Tiba-tiba saja dia merasa tangannya dingin sekali. Perasaan gembira di dalam hati Li Chun Ju jangan ditanyakan lagi. Tadi ketika pemuda itu merasakan dadanya dilanda serangkum hawa dingin dan terdengar suara krep yang lirih. Dia sudah dapat menduga bahwa pedang tanpa wujud itu pasti sudah menerobos keluar lewat celah jala dan menancap ke dalam tanah dekat kakinya. Meskipun jala perak itu tidak bisa terkoyak oleh pedang hijau itu, tetapi pedang yang satunya lagi pasti mengandung keistimewaan yang lebih hebat. Bukan tidak mungkin pedang tanpa wujud itu berhasil mengoyak jala sehingga terus meluncur keluar lalu menancap di atas tanah. Itulah sebabnya Li Chun Ju membungkuk dan merabah tanah yang terdapat bekas gorsan itu. Ketika menjulurkan tangan untuk merabah, perasaan Li Chun Ju tegang sekali. Karena, apabila pedang tanpa wujud itu benar-benar menancap ke dalam tanah dan diakurang berhati-hati sedikit saja, ada kemungkinan jari tangannya akan terputus seperti halnya Chen Sim Fu. Untungnya gorsan di atas tanah itu cukup lebar, sehingga Li Chun Ju bisa mengira-ngira di mana adanya pedang itu. Benar, begitu tangannya hampir menyentuh permukaan tanah, serangkum hawa dingin telah terasa menyusup di telapaknya. Tanpa diminta ataupun disengaja Li Chun Ju hampir berhasil mendapatkan pedang yang langka itu. Bagaimana perasaannya tidak menjadi gembira? Cepat-cepat dia mengorek tanah di sekitar gorsan itu lalu dengan hati-hati dia merabah. Sekejap kemudian dia sudah berhasil mengorek keluar pedang itu. Setelah berhasil mendapatkan pedang itu, Li Chun Ju menggenggamnya di tangan dan perlahan-lahan dia bangkit lagi dengan tetap membimbing Tao Ling. Mereka berdiri tanpa bergerak sedikitpun. Meskipun apa yang dilakukan Li Chun Ju menghabiskan waktu beberapa saat, tetapi I Giok Hang dan KW Etok sedang merentangkan jala perak itu dengan hati-hati. Maka mereka tidak memperhatikan apa yang dilakukan Li Chun Ju. Sampai Li Chun Ju sudah berhasil mendapatkan pedang tanpa wujud itu, I Giok Hang dan KW Etok baru selesai merentangkan seluruh jala itu lebar-lebar. Ahong, kau jangan sembrono. Apabila tersentuh bagian ujung pedang, kau pasti akan terluka, kata KW Etok. Wajah I Giok Hang menunjukkan kecurigaan. Siokong, apakah pedang itu sudah ada di dalam jala ini tentu saja. Tapi kau tidak dapat melihatnya. Ahong, pedang ini bernilai tinggi sekali, pernah menjadi rebutan para tokoh dunia Kang Ong beratus-ratus tahun yang lain, I Giok Hang mengernyitkan keningnya. Siokong, kalau kita tidak bisa melihatnya, bagaimana kita bisa mengambilnya KW Etok tersenyum. Tentu ada caranya. Kemarikan pedang hijau itu I Giok Hang meletakkan pedang hijau itu di atas tanah, KW Etok segera mengambilnya. Kemudian pedang hijau itu diketuk-ketukan pada setiap celah jala. Gerak-geriknya cepat sekali. Dalam waktu sekejap mata, seluruh jala itu sudah selesai. Diketuknya, tetapi tidak terdengar sedikitpun suara benturan logam. Wajah KW Etok langsung berubah hebat. Sepasang alisnya menjungkit ke atas seperti orang yang dilanda kebingungan. Aneh, kok sepertinya tidak ada pedang itu katanya. Mungkin tidak terjala sahut I Giok Hang. KW Etok tertegun sejenak. Tidak mungkin I Giok Hang mengedarkan pandangan ke seluruh jala itu dengan seksama. Tiba-tiba dia menunjuk bagian sudut dari jala itu. Siokong, coba lihat. Di sebelah sini ada bagian yang putus. KW Etok memperhatikan bagian yang ditunjuk oleh I Giok Hang. Ternyata memang benar ada dua utas sambungan jala yang terputus. Kalau tidak diperhatikan dengan seksama, pasti tidak akan menemukannya. Melihat jala itu sudah terkoyak, KW Etok langsung menghentakan kakinya di atas tanah dengan kesal. Celaka. Pedang tanpa wujud itu pasti sudah meluncur keluar setelah mengoyakkan jala ini. Pada saat itu, Li Chun Ju menggenggam pedang tanpa wujud itu erat-erat dan melintangkan di depan dadanya. Mendengar kata-kata KW Etok, dia segera menyusupkan pedang itu di balik pakaiannya. Tao Ling merasa di sekitar tubuhnya ada serangkum hawa dingin yang membuatnya menggigil. Tanpa sadar dia mendungakan kepalanya untuk menatap Li Chun Ju. Jangan bergerak sedikitpun, pedang tanpa wujud itu ada pada diriku sekarang, kata Li Chun Ju dengan nada berbisik. Tao Ling Yi angsung tertegun. Wajahnya memperlihatkan mimik yang aneh, entah dia merasa murung atau gembira. Sementara itu, I Gi Ok Hang yang mendengar ucapan KW Etok, menjadi panik seketika. Sebab sesuai dengan namanya, pedang itu tidak memperlihatkan wujud ataupun bayangan. Tidak mungkin begitu kebetulan terceburkan. Tidak mungkin ke dalam kolam. Taruhlah pedang itu masih ada di dalam gua-gua ini, tapi bagaimana cara kita menemukannya aku ingat di dalam kitab kuno yang pernah ku baca dikatakan, bahwa untuk melihat pedang itu, satu-satunya care adalah menggunakan darah segar. Kalau darah segar itu disiramkan pedang itu pun akan terlihat seketika, I Gi Ok Hang tertawa getir. Dari mana kita bisa mendapatkan darah segar mendadak kita keluar dulu mencari binatang liar, kemudian kita tampung darahnya dalam sebuah tabung dan semburkan di seluruh tempat ini. Dengan demikian kita pasti berhasil menemukan pedang itu, sahut KW Etok. Gi Ok Hang merenung sejenak. Mungkin hanya itu satu-satunya jalan yang bisa ditempuh, pikirnya dalam hati. Tanpa banyak cakap lagi, tubuh gadis itu berkelebat. Ketika sampai di pintu goa dia membentak keras-keras kepada Tao Ling dan Li Chun Ju. Minggir Li Chun Ju segera menarik tubuh Tao Ling agar menggeser sedikit. I Gi Ok Hang I angsung menghambur keluar. Ternyata dia juga tidak pernah menyangka bahwa pedang itu sudah didapatkan oleh Li Chun Ju. Ketika I Gi Ok Hang meyelingap keluar, KW Etok tampak mengikuti di halakangnya. Kalau kalian berdua memang tidak berminat menjadi anggota Mokau, sebaiknya berangkat saja sekarang Li Chun Ju justru takut KW Etok mengetahui pedang tanpa wujud itu ada padanya. Mendengar kata-kata orang tua itu, cepat-cepat dia mengiakan. Pemuda itu membimbing Tao Ling keluar dari goa itu. KW Etok mengikuti di samping mereka sambil menolakkan kepalanya dan berpesan kepada Tao Heng Kan agar menjaga di dalam goa. Tidak lama kemudian, mereka sudah keluar dari istana rahasia itu. Sepanjang perjalanan, ternyata KW Etok juga tidak curiga sedikitpun bahwa Li Chun Ju telah mendapatkan pedang itu. Sesampainya di padang rumput, Li Chun Ju segera berpamitan kepada KW Etok. KW Elo Chiam Pua, kami berangkat sekarang, KW Etok mengibaskan tangannya. Pergilah Li Chun Ju mengempit tubuh Tao Ling dan mengerahkan ginkangnya berlari ke depan. Ketika mencapai satu li lebih, tampak I Giyok Hang mendatangi dengan menenteng dua ekor kambing hutan. Kedua ekor kambing itu belum mati. I Giyok Hang mencekal ekornya dan kedua ekor kambing itu meronta-ronta. Melihat I Giyok Hang, Li Chun Ju langsung mengernyitkan keningnya. I Giyok Hang juga menghentikan langkah kakinya. Kalian sudah mau pergi tanyanya sinis? Ketika melihat I Giyok Hang, hati Li Chun Ju tertegun. Dia tahu tak I Giyok Hang tidak kalah kejam dibandingkan ayahnya, I Ki Hu, bahkan lebih keji dari KW Etok. Meskipun KW Etok juga tokoh dari golongan susat tapi setidaknya masih mempunyai watak yang gagah. Tapi manusia seperti I Giyok Hang tidak mempunyai jiwa pendekar sama sekali. Pada saat itu, Li Chun Ju sudah menggenggam pedang tanpa wujud. Apabila dia berniat jahat, asal dia menikamkan pedang itu ke depan, tanpa perlu diragukan lagi selembar nyawa I Giyok Hang akan melayang seketika. Tapi Li Chun Ju tidak melakukan hal itu. Pertama, meskipun sikap I Giyok Hang selama itu sangat jahat kepada mereka, tetapi setidaknya gadis itu pernah menolong mereka dari cengkeraman tangan tiga iblis dari keluarga Leng. Li Chun Ju seorang pemuda yang lebih memandang tinggi budi daripada demdam. Dia tidak sampai hati mencelakai I Giyok Hang begitu saja. Kedua, KW Etok pasti berada di sekitar tempat itu. Apabila I Giyok Hang sampai mati, KW Etok pasti mengetahuinya. Orang tua itu pasti curiga pedang tanpa wujud itu telah jatuh ke tangannya. Kalau hal itu sampai terjadi, mana mungkin KW Etok sudi melepaskan mereka? Betul, kami akan berangkat sekarang, jawabnya. Kemana tujuan kalian tanya I Giyok Hang? Li Chun Ju tertawa getir. Entahlah, kami sendiri belum dapat memastikan. Sebetulnya kami memang tidak mempunyai tujuan tertentu. Mohon tanya, urat-urat merah di wajahmu itu mengapa bisa tiba-tiba ada melihat I Giyok Hang terus bertanya tanpa henti-hentinya? Hati Li Chun Ju semakin panik. I Kou Nio, ceritanya panjang sekali. Kami ingin cepat-cepat melakukan perjalanan agar Tau Kou Nio dapat beristirahat menyembuhkan lukanya. Lain kali bila ada kesempatan kami baru membicarakannya kembali, wajah I Giyok Hang berubah jadi sinis. Kalau kau tidak mengatakannya, jangan harap dapat meninggalkan tempat ini. Wajah Li Chun Ju juga ikut berubah, tapi tidak ingin memperpanjang masalah yang sudah ada. Akhirnya pemuda itu hanya menarik nafas panjang sambil berkata, Waktu aku mengunjungi perkampungan keluarga Seng, di dekat sana ada sebuah jurang yang dalam. Ketika aku berselisih dengan ayahmu, aku didorongnya sehingga terjatuh ke bawah. Kemudian aku ditolong oleh paman kakekmu. Di saat orang tua itu menemukan aku, menurutnya wajahku memang sudah seperti ini, I Giyok Hang menganggukan kepalanya, lalu membalikkan tubuhnya. Sambil menyerep dua ekor kambing hutan itu dia berjalan ke depan satu langkah. Kalian sudah boleh pergi katanya. Li Chun Ju tidak menyangka Giyok Hang bersedia melepaskan mereka begitu saja. Hatinya menjadi gembira. Cepat-cepat dia membalikan tubuhnya dan bermaksud mengajak Tao Ling meninggalkan tempat itu. Di saat kedua orang itu membalikan tubuhnya, tiba-tiba I Giyok Hang membalik kembali. Boleh dibilang kakinya yang melangkah ke depan satu tindak hanya bermaksud memutar satu lingkaran. Sedangkan pada saat itu, Li Chun Ju dan Tao Ling belum lagi sempat melangkahkan kaki mereka. Tiba-tiba lengan I Giyok Hang mengibas, kambing hutan yang dicekalnya diayunkan ke depan dan melayang ke arah kepala Li Chun Ju. Li Chun Ju merasa ada serangkum angin yang berkesur di bagian kepalanya. Cepat-cepat dia menoleh. Hatinya terkejut bukan main ketika mendapatkan suatu benda berwarna kehitaman sedang melayang ke arahnya. Dia tidak sempat berpikir panjang lagi. Seandainya saat itu dia segera mencekal ke belakang beberapa tindak, sebetulnya dia masih bisa menghindarkan serangan I Giyok Hang. Tetapi Li Chun Ju sudah terlalu gugup, pedang tanpa wujud langsung dikibaskannya ke atas. I Giyok Hang masih belum sempat mengerti apa yang telah terjadi. Tiba-tiba tampak darah memercik kemana-mana. Seluruh tubuh gadis itu basah dan penuh noda darah. Bahkan tubuh Li Chun Ju dan Tao Ling pun terkena juga. Setelah dia memperhatikan dengan seksama, ternyata kambing hutan yang dicekalnya sudah tertebas putus menjadi tiga bagian. Mula-mula I Giyok Hang tertegun sejenak, matanya memandang Li Chun Ju lekat-iekat. Lama-kelamaan pandangan matanya mengandung sinar ketakutan, seperti bertemu dengan setan gentayangan. Sekonyong-konyong dia mencelat ke belakang beberapa langkah. Sisa bangkai kambing dibuangnya jauh-jauh. Kemudian membalikan tubuhnya dan berlari tunggang-langgang. Tingkahnya seperti orang kesurupan. Bu Heng Kiam! Bu Heng Kiam! Siokong! Pedang itu tidak ada di dalam guang lagi teriaknya sambil berlari. Dari kejauhan terdengar suara siulan panjang. Ah Heng, apa yang kau katakan tanya KW E Tok? Giyok Hang terus berlari, mulutnya juga tidak berhenti berteriak. Cepat kemari! Pedang tanpa bayangan itu ada di tangan Li Chun Ju. Li Chun Ju segera dapat menduga, I Giyok Hang sudah menebak bahwa yang menebas putus kambing hutan di tangannya tentu pedang tanpa wujud itu. Itulah sebabnya dia segera menarik tangan Tao Ling dan diajaknya berlari meninggalkan tempat itu. Arah yang dituju mereka berlawanan, tetapi gerakan mereka hampir sama cepatnya. Dalam waktu yang singkat mereka sudah terpaut jauh sekali. Suara I Giyok Hang semakin lemah. Akhirnya mereka sampai di sebuah lembah kecil. Li Chun Ju menghentikan langkah kakinya. Perlahan-lahan dia meletakkan tubuh Tao Ling di atas rumputan. Nafas perempuan itu memburu. Chun Ju, kau larilah sendiri kata Tao Ling. Ling Mu'ai, mengapa kau berkata demikian KW Lo Chiampu pasti akan mengejar pedang itu sampai dapat. Pedang tanpa wujud di tanganmu itu tidak dapat mematahkan pedang hijaunya. Sampai waktunya, paling-paling kematian yang akan kau dapatkan. Mengapa kau tidak meninggalkan aku di sini saja Li Chun Ju membungkuk di samping Tao Ling. Dia mengangkat kepala perempuan itu dan direbahkan di pahanya. Dengan imbut dia mengecut kening Tao Ling. Ling Mu'ai, jangan mengucapkan kata-kata itu lagi. Kita berdua tidak akan berpisah lagi. Seperti pernah kau katakan, betapa banyak pasangan pemuda-pemudi di dunia ini yang tidak dapat bersatu meskipun mereka saling mencintai. Bukankah lebih haagia mati bersama daripada hidup dalam keadaan terpisah mendengar kata-kata Li Chun Ju, hati Tao Ling terharu sekali. Air matanya mengalir dengan dras. Li Chun Ju membelai-belai Ram Hu Tao Ling yang halus. Ling Mu'ai, yang penting kau harus merawat lukamu. Apabila lukamu sudah sembuh, kita akan mencari sebuah tempat yang terpencil dan hidup bersama untuk selamanya Tan Ling tersenyum lembut. Bibirnya mengembangkan seulas senyuman yang paling manis, tetapi matanya justru terus mengalirkan air. Chun Ju, mungkin luka ini tidak bisa disembuhkan lagi, hati Li Chun Ju Hagai disayat sebelum mendengar ucapan Tao Ling. Keadaan Tao Ling memang parah sekali. Karena setelah kepandainya dimusnahkan oleh KW Etok, dia masih terkena hantaman Chen Simfu sebanyak dua kali. Lukanya parah sekali dan apa yang dikatakannya barusan boleh dibilang hampir merupakan kenyataan. Li Chun Ju menarik nafas panjang. Ling Mo Ai, meskipun keadaanmu parah sekali, selagi aku masih bernafas, aku akan berusaha menyembuhkan lukamu. Tao Ling memandangi langit yang biru, kemudian perlahan-lahan dia memejamkan matanya. Chun Ju, untuk menyembuhkan lukaku ini, kau harus menemukan obat yang langka ke seluruh pelosok dunia. Bukankah itu berarti kau harus terjun lagi ke dunia Kang O Li Chun Ju tertegun sejenak? Ling Mo Ai, demi kesehatanmu apa salahnya kalau aku terjun lagi ke dunia Kang Ong Tao Ling menjulurkan tangannya yang gemetar untuk merabah wajah Li Chun Ju. Mereka saling berpandangan sampai lama. Padahal dalam hati mereka tahu bahwa mungkin mereka tidak lama lagi hidup di dunia. Karena itu, keduanya ingin menggunakan sisa waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Di saat mereka berdiam diri dengan saling berpandangan, dari luar lembah tiba-tiba terdengar suara I Gi Ok Hong. Si Ok Hong, bocah itu mengempit perempuan busuk, mereka tidak mungkin berlari sampai jauh. Aku yakin keduanya bersembunyi di sekitar tempat ini, kemudian terdengar pula suara KW E Tok. Ah Hong, apakah kau yakin pedang tanpa wujud itu sudah terjatuh ke tangan bocah itu mana mungkin salah sahut I Gi Ok Hong? Mendengar suara pembicaraan kedua orang itu kira-kira di luar lembah, perasaan Li Chun Ju jadi tertegun. Cepat-cepat pemuda itu memondong Tao Ling kemudian mengedarkan pandangannya ke sekitar tempat itu. Dia melihat di sebelah timur ada sebuah goa. Li Chun Ju tidak sempat berpikir panjang lagi. Dia segera memondong Tao Ling menuju goa itu. Meskipun dia sadar, apabila KW E Tok masuk ke dalam lembah, dia pasti bisa melihat goa itu dan mencari mereka di sana. Tapi, keadaan sudah terdesak. Li Chun Ju tidak menemukan tempat lainnya untuk bersembunyi. Belum berapa lama mereka masuk ke dalam, terdengarlah suara KW E Tok. Li Kong Ju, Ahang mengatakan kau telah mendapatkan pedang tanpa wujud itu. Aku malah tidak begitu percaya. Pedang itu memang merupakan benda langka di dunia, tapi tidak ada gunanya bagaimu. Apabila kau membawanya, malah dirimu yang akan celaka karena menjadi incaran tokoh-tokoh bulim. Cepatlah kau keluar dari goa dan serahkan pedang itu padaku. Aku akan mengantar kalian ke sebuah tempat yang aman. Suara KW E Tok berkumandang keras menyusup ke dalam gendang telinga. Hal itu membuktikan hawa dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk berteriak. Kemungkinan dalam jarak sepuluh depaan, suaranya masih terdengar dengan jelas. Li Chun Ju menahan nafas. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Tawoling berbisik di sampingnya. Chun Ju, apa yang harus kita lakukan apabila dia sampai masuk ke dalam gua lihat nanti saja, pokoknya bagaimanapun aku tidak akan menyerahkan pedang tanpa wujud ini. Bukan saja kita memerlukannya untuk melindungi diri, aku akan menggunakannya sebagai barteran obat-obat langka yang dapat menyembuhkan lukamu. Tawoling menarik nafas panjang. Dia menyandarkan tubuhnya di dada Li Chun Ju yang bidang. Li Chun Ju memperhatikan keadaan goa itu. Tampak ruangannya luas dan dalam. Dia mengajak Tawoling berjalan lagi beberapa langkah, kemudian bersembunyi di sebuah lekukan yang gelap. Terdengar KW Etok memanggil beberapa kali. Suaranya semakin lama semakin mengandung kemarahan. Terakhir dia menggerung gusar. Bocah cilik, jangan kira sesudah mendapatkan pedang tanpa wujud itu, kau sanggup melawanku. Apabila aku berhasil menemukan kalian, jangan salahkan bila aku mengambil tindakan kejam kata-katanya begitu keras sehingga memekakkan telinga orang yang mendengarnya. Kemudian mereka mendengar KW Etok berkata kepada I Giyok Hang, Ah Hang, ikut di belakangku. Jangan pergi seorang diri. Aku tidak percaya mereka bisa terbang ke ujung langit Li Chun Ju sedang menghitung-hitung di mana kira-kira KW Etok dan I Giyok Hang sekarang. Mudah-mudahan saja mereka tidak curiga terhadap goa ini. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat. Jantung Li Chun Ju berdebar-debar. Namun sekejap kemudian seperti mulai menjauh. Baru saja Li Chun Ju merasa lega. Tiba-tiba langkah kaki itu berhenti, lalu terdengarlah suara tertawa KW Etok yang terbahak-bahak. Bocah cilik, aku tahu kau ada di dalam. Kau kira gerak gerikmu dapat mengelabdobi aku Li Chun Ju tahu jejaknya sudah ketawan. Tetapi dia tetap berdiam diri bahkan menahan nafas. Malah sikap Tao Ling yang tampak begitu tenang. Chun Ju, apakah dia sudah datang Li Chun Ju tetap tidak bersuara. Setelah berdiam diri sejenak, terdengar KW Etok berkata lagi. Bocah cilik, meskipun aku marah sekali mengetahui kau yang mengambil pedang tanpa wujud itu, tetapi setidaknya aku harus berterima kasih juga kepadamu. Sebab, tadinya aku mengira jala peraku ini dapat mengait pedang itu dengan lancar. Tidak disangka pedang yang satu itu begitu tajam. Bahkan jala peraku saja tidak sanggup menahannya. Meskipun kehilangan beberapa jari tangan pun belum tentu aku bisa mendapatkannya. Untung saja kau berhasil menemukannya. Sementara KW Etok berkata panjang lebar, Li Chun Ju hanya memandangi Tao Ling. Dia ingat ucapan Tao Ling tadi, apa yang dikatakannya memang beralasan. Hidup di dunia ini ternyata tidak pernah ada hari-hari yang tenang. Mungkin lebih baik mati bersama-sama. Dengan membawa pikiran demikian, hatinya malah lebih tentram. Dia tidak takut lagi menghadapi KW Etok. Sementara itu KW Etok sendiri sudah yakin bahwa Li Chun Ju dan Tao Ling bersembunyi di dalam goa itu. Tetapi dia tidak berani gegabah memasuki goa, karena pedang di tangan Li Chun Ju tidak berwujud dan tidak bersuara. Apabila kurang hati-hati sedikit saja, kemungkinan dirinya akan terluka. Dia menunggu beberapa saat, tetapi tidak terdengar sahutan Li Chun Ju. Li Kong Ju, aku merasa kagum sekali terhadap pendirian kalian herdua. Tetapi terus terang saja, pedang itu tidak ada gunanya bagi kalian katanya. Mendengar sampai di situ, Li Chun Ju teringat cita-citanya untuk hidup terpencil bersama-sama Tao Ling. Namun sekarang rasanya rencana mereka hanya impian belaka. Itulah sebabnya dia tertawa terbahak-bahak. Apa yang KW Elo Chiampo katakan memang benar. Kau masuklah ke dalam goa dan ambil pedang ini. Tadi Li Chun Ju masih berkeras mempertahankan pedang itu, tetapi tiba-tiba saja dia ingin menyerahkannya kepada KW Etok. Hal itu bukan tidak beralasan. Rupanya, ketika Li Chun Ju menatap Tao Ling lekat-lekat dia melihat sinar mata perempuan itu semakin lama semakin pudar. Hal itu membuktikan hidup Tao Ling tidak bisa dipertahankan lebih lama lagi. Biarpun dia memiliki pedang itu untuk ditukarkan dengan obat-obatan mujarab yang dapat menyelamatkan selembar nyawa Tao Ling, namun waktunya tidak memungkinkan lagi. Karena itu, dia adalah menyerahkan pedang itu kepada KW Etok dan mengambil keputusan untuk menemani Tao Ling menghabiskan sisa waktunya. Baru saja dia menyelesaikan kata-katanya, Tao Ling langsung berbisik kepadanya. Bagus, Chun Ju. Berikan pedang itu kepadanya tentu saja KW Etok yang berada di luar goa tidak mendengar perkataan Tao Ling. Namun hatinya justru menjadi bimhang mendengar ucapan Li Chun Ju. Untuk sesaat dia tertegun. Li Kong Chu, apalagi yang kau rencanakan katanya. Li Chun Ju tertawa. KW Elo Chiam Pua, dugaanmu salah, kau masuk saja ke dalam goa, aku tidak akan mendustai mu KW Etok dapat mendengar nada suara Li Chun Ju yang tulus. Tetapi dia tetap tidak berani masuk demikian saja ke dalam goa itu. Kembali dia termangu-mangu sesaat. Li Kong Chu, tentu kau ingin hidup dengan tenang bersama Tao Ko Nio, tetapi saat ini Tao Ko Nio sedang terluka parah. Rasanya di seluruh dunia ini tidak ada orang lain lagi yang dapat menyembuhkan lukanya kecuali aku mendengar ucapan KW Etok, sedikit harapan tumbuh lagi dalam hati Li Chun Ju. Benarkah KW Elo Chiam Pua memiliki jalan untuk menyembuhkannya? Tentu saja, aku memiliki dua butir pil yang sangat mujarab. Yang satu dapat menghidupkan kembali orang yang sudah hampir mati. Yang kedua dapat menguatkan tenaganya kembali. Bagaimana kalau aku menukarnya dengan pedang tanpa wujud itu baik? Baik, sahut Li Chun Ju cepat. Kalau begitu, kau bawa keluar pedang itu Li Chun Ju melirik sekilas kepada Tao Ling. Tampak perempaun itu memejamkan matanya erat-erat dan nafasnya memburu. Tapi seperti sedang tertidur nyenyak. Li Chun Ju tidak sampai hati mengusiknya. KW Elo Chiam Pua, kau masuk saja ke dalam goa. Jangan khawatir. Keadaan Tao Kownio sedang gawat. Dia tidak bisa bergerak lagi dan aku tidak sampai hati meninggalkannya seorang diri. Li Kong Ju, mungkin kau masih belum percaya juga dengan perkataanku. Bagaimana kalau aku melemparkan dulu kedua buti robot itu ke dalam goa? Dia tahu Li Chun Ju bukan orang yang mudah mengingkari apa yang diucapkannya. Apabila pemuda itu sudah mendapatkan kedua buti robot yang dikatakannya pasti pedang tanpa wujud itu akan diserahkannya pula. KW Etok segera mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik pakaiannya. Dengan hati-hati dia membuka kotak itu. Kemudian dikeluarkannya dua butir pil berwarna coklat gelap. Kotak kecil itu tadinya berisi sembilan butir pil penyambung nyawa. Pernah menjadi bahan percakapan para tokoh bulim karena kemanjurannya. Karena berbagai kepentingan yang mendesak, KW Etok sudah menggunakan tujuh butir isi kotak itu untuk menyelamatkan jiwa orang yang memerlukannya, termasuk dirinya sendiri. Sekarang sisanya tinggal dua butir. Sebetulnya KW Etok merasa sayang sekali. Tetapi tampaknya sekarang hanya itu satu-satunya Kero untuk menukar pedang tanpa wujud itu. Karena itu, dia terpaksa melepaskannya. KW Etok menutup kembali kotak obat itu. Li Kongcu, kalau menilik ucapanmu barusan, tampaknya lukata Oko Unio sudah parah sekali. Mugetkin dua butir obat ini baru bisa menyembuhkannya. Terima kasih atas petunjuk KW Elociampual. KW Etok segera melemparkan kotak itu ke dalam goa. Li Kongcu, kotak itu sudah ku lemparkan ke dalam goa, sambutlah katanya. Li Chunju menjulurkan kepalanya dari lekukan tempat persembunyiannya. Dia melihat sebuah kotak sedang melayang ke arahnya. Pemuda itu tahu tak KW Etok yang cukup gagah. Tidak mungkin orang tua itu mempermainkannya. Cepat-cepat dia menjulurkan tangannya untuk menyambut kotak itu. Namun pada saat itu juga, tampak sesosok bayangan berkelebat, datangnya dari sudut yang lain. Sedangkan gerakan bayangan itu demikian cepat sehingga dalam sekejap mati sudah sampai di depan kotak yang sedang melayang. Bayangan itu mengambil kotak begitu saja. Hati Li Chunju terkejut setengah mati. Untuk sesaat dia sempat tertegun. Dia bermaksud menggerakan pedang tanpa wujud untuk menyerang orang itu. Tetapi tiba-tiba orang itu membuka tutup kotak sambil membentak. Kalau kau melancarkan serangan, aku akan menelan dua butir obat ini. Begitu mendengar suara orang itu, Li Chunju langsung mengenalinya yaitu Hek Tianmo, Chen Simfu. Kalau ditilik dari keadaannya, kemungkinan Chen Simfu sudah lama bersembunyi di dalam goa itu. Hanya saja dia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Menunggu datangnya kesempatan dia baru muncul dan merebut kotak pil itu. Hati Li Chunju panik sekali. Jangan ditelan KW Etok yang berdiri di depan goa langsung tertegun mendengar suara teriakan Li Chunju. Li Kongcu, dengan siapa kau berbicara perasaan KW Etok juga panik ingin mengetahui apa yang terjadi. Tapi dia masih tidak berani mengambil resiko memasuki goa. Perhatian Li Chunju hanya tertuju pada kedua butir pil yang mau ditelan oleh Chen Simfu. Mana mungkin menyempatkan diri menjawab pertanyaan KW Etok. Apa yang kau inginkan tanyanya? Chen Simfu tertawa dingin. Luka yang kuderita parah sekali. Apabila aku menelan kedua butir pil ini, bukan saja lukaku dapat disemuhkan, bahkan tenaga dalamku pun bisa bertambah 10 tahun latihan. Tapi bila kau ingin aku tidak menelan kedua butir obat ini, mudah saja. Asal kau berikan pedang tanpa wujud itu kepadaku, saat itu, KW Etok yang berdiri di luar goa juga sudah dapat mendengar bahwa orang yang berbicara itu bukan lain dari Chen Simfu. Sedangkan kotak berisi pil mujarab yang dilemparkannya ke dalam goa sudah berhasil direbut oleh orang itu. Hati KW Etok terkejut setengah mati. Apabila pedang itu masih ada di tangan Li Chun Ju, KW Etok masih mempunyai akal untuk mendapatkannya kembali. Tetapi kalau sampai terjatuh ke tangan Chen Simfu, meskipun lengan orang itu tinggal satu, tapi bukan saja dia tidak bisa mendapatkan pedang itu kembali, bahkan ada kemungkinan bisa dikalahkan olehnya. Karena itu cepat-cepat dia berkata, Li Kong Chu, kata-kata orang seperti Hak Tian Mo tidak dapat dipercaya. Lagi pula hatinya sangat keji, apabila pedang itu sampai terjatuh ke tangannya, dunia akan tertimpa musibah besar. Jangan sekali-kali menuruti permintaannya tapi saat itu juga Li Chun Ju sudah menjawab baik atas syarat yang diajukan Chen Simfu. Tentu saja Chen Simfu senang sekali. Berikan dulu pedang tanpa wujud itu kepada KU KW Etok berteriak sekeras-kerasnya. Li Kong Chu, bila kau sampai serahkan pedang itu kepadanya, maka kau akan menyesal seumur hidup, tapi Li Chun Ju sudah mengambil keputusan untuk menyerahkan Bu Heng Kiam itu kepada Hak Tian Mo sebagai pengganti dua butir pil yang dapat menyelamatkan jiwa Tao Ling. Hak Tian Mo, ambillah pedang ini katanya cepat. Tangan Li Chun Ju menjulur ke depan. Chen Simfu menundukkan kepalanya. Dia melihat tangan pemuda itu seperti menggenggam sebatang pedang, tapi kenyataannya dia tidak melihat apa-apa. Sejak pertama Chen Simfu sudah berencana, apabila siasatnya berhasil. Dia akan membunuh Tao Ling dan Li Chun Ju terlebih dahulu. Kemudian dia akan menelan kedua butir obat itu lalu bersembunyi di dalam gola sampai lukanya sembuh. Setelah itu dia baru keluar berhitungan dengan KW Etok. Namun saat itu, ketika melihat Li Chun Ju menjulurkan tangannya, hati Chen Simfu langsung tertegun. Sebab dia sudah kehilangan sebeiah tangannya, sedangkan tangan yang satu lagi hanya mempunyai satu jari. Untuk memegang benda biasa saja, hanya bisa menggenggamnya dengan telapak tangan. Apalagi untuk mengambil pedang tanpa wujud yang begitu tajam. Biarpun Li Chun Ju rela menyerahkan kepadanya dan seandainya KW Etok tidak menunggu di luar gua sekalipun, dia merasa tidak mempunyai kesanggupan untuk memegangnya. Ketika dia berpikir sampai di situ, hatinya bukan main perihnya. Mula saat itu ia tidak bisa bersaing dengan siapapun lagi di dunia ini. Dia tertegun sejenak. Aku tidak menginginkan pedang itu lagi katanya kemudian. Li Chun Ju terkejut setengah mati. Lalu Kau Kau Chen Simfu membuka kotak di tangannya. Aku rasa lebih baik aku telan saja obat ini, Hek. Li Chun Ju berteriak panik sekali. Saat itu Hek Tian Mo sudah mengambil dua butir pil di dalam kotak dan siap menelannya. Dalam keadaan panik, Li Chun Ju tidak berpikir panjang lagi. Pedang tanpa wujud yang tadinya disodorkan, langsung ditikamnya ke depan. Pedang itu memang tidak berwujud. Meskipun di siang hari, tetap saja sulit dilihatnya. Apalagi di dalam goa yang demikian remang-remang. Tadinya Chen Simfu sudah mengambil keputusan untuk menelan dulu dua butir pil itu, kemudian dia akan mencari seorang ahli untuk memasang tangan palsu kemudian baru menentukan langkah berikutnya. Entah bagaimana, baru saja dia mengambil dua butir obat dari dalam kotak, dadanya terasa dingin. Tubuhnya lemas dan hawa murninya membuyar. Krok! Krok! Terdengar tenggorokannya mengeluarkan suara. Dari bagian dada dan punggungnya terus mencucur darah segar. Sesaat kemudian, tubuhnya terkulai jatuh di atas tanah. Li Chun Ju cepat-cepat maju ke depan dan mengambil kedua butir pil yang belum sempat ditelan oleh Chen Simfu. Bergegas dia membawanya kepada Tao Ling. Pada saat itu, Kwe Eto yang berdiri di luar goa masih terus berteriak. Li Kong Chu jangan sekali-kali kau penuhi permintaannya meskipun suara Kwe Eto keras sekali, tetapi Li Chun Ju sama sekali tidak mendengam ya. Sebab pada saat itu, dia menemukan Tao Ling sudah tidak bergerak lagi. Li Chun Ju seperti disambar petir. Seandainya seluruh lembah itu ambruk sekalipun, pasti ia tidak mengetahui infa. Tadi nafas Tao Ling memang sudah lemah sekali. Kemudian perempuan itu justru tidak bergerak lagi. Dalam anggapan Li Chun Ju, karena lukanya yang terlalu parah, tanpa diketahuinya Tao Ling sudah mati. Meskipun dua butir pil yang diberikan oleh Kwe Eto sangat mujarab, tapi mana mungkin bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Li Chun Ju tertegun beberapa saat. Air matanya berderai bagai curah hujan. Mulutnya terus berteriak dengan histeris. Ling Moai, Ling Moai. Air matanya menetes membasahi wajah Tao Ling. Tiba-tiba perempuan itu bergerak sedikit. Rupanya keadaan Tao Ling saat itu memang sudah diambang kematian, tetapi sedikit detak jantungnya masih ada. Antara sadar dan tidak, sayup-sayup dia mendengar suara teriakan Li Chun Ju. Ingin sekali dan menyahut, tapi sepatah kata pun tidak sanggup dilontarkan oleh tenggorokannya. Tao Ling sendiri menyadari dirinya sudah diambang kematian, tetapi dia berusaha memerontak. Sampai air mati Li Chun Ju menetes di wajahnya, dia baru sempat menggerakkan tubuhnya sedikit. Melihat keadaan itu, Li Chun Ju langsung terpaku. Ling Moai, rupanya kau belum mati. Kwe Eto yang berdiri di luar goa terus berbicara keras-keras, tetapi tidak mendengar suara sahutan Li Chun Ju, juga tidak mendengar suara Chen Sim Fu lagi. Hatinya dilanda kebingungan. Perlahan-lahan dia berjalan memasuki goa. Tangannya menggenggam pedang hijau yang memancarkan cahaya berkilauan. Ketika dia melongokan kepalanya ke dalam, melihat Li Chun Ju sedang membungkuk dan menyuapkan kedua butir obat yang diberikannya ke dalam mulut Tao Ling. Sedangkan Chen Sim Fu rebah di atas tanah dengan dada serta punggung yang masih mengalirkan darah. Kwe Eto adalah seorang tokoh yang cerdas. Sekali lihat, dia sudah mengetahui apa yang telah terjadi. Saat itu Li Chun Ju sibuk menyuapkan dua butir obat ke dalam mulut Tao Ling dengan hati-hati. Kedua tangannya sibuk sekali. Kwe Eto yakin pemuda itu tidak memegang pedang tanpa wujud itu. Pandangan matanya menoleh ke arah Chen Sim Fu. Darah masih mengalir. Di depan dadanya ada bayangan samar-samar sebatang pedang yang bersimbah darah. Kwe Eto sadar Li Chun Ju belum sempat mencabut pedang itu dari dada Chen Sim Fu. Cepat-e-epat dia mencabut pedang itu dan melirik sekali lagi ke arah Tao Ling dan Li Chun Ju. Pada saat itu, dalam tenggorokan Tao Ling terdengar suara. Krok! 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 Kwe Eto tau obat yang diberikannya sudah bereaksi. Sebentar lagi nyawa Tao Ling pasti tertolong. Bergegas dia keluar dari goa itu. Igi Yok Hang sedang menunggunya di luar goa. Ketika melihat kedatangan Kwe Eto, gadis itu langsung menyongsongnya. Bagaimana, Siok Kong? Sudah berhasil mendapatkan pedang itu Kwe Eto menganggukan kepalanya. Sudah, wajahnya berseri-seri. Dia mengeluarkan suara siulan yang panjang. Ahong, partai mokau kita akan bangkit kembali. Pedang hijau ini biar kau saja yang menggunakannya Kwe Eto menyodorkan pedang hijau itu ke tangan Igi Yok Hang. Tentu saja Igi Yok Hang juga merasa gembira. Cepat-cepat dia menyambut pedang hijau yang disodoran Kwe Eto. Sekarang kita harus meninggalkan tempat ini. Kita cari seorang pandai besi untuk membuat gagang pedang hijau itu dan juga sebuah gagang pedang untuk Bu Heng Kiam. Dengan adanya dua batang pedang pusaka ini, siapa lagi yang dapat menandingi kita di dunia ini? Ha, ha, ha ha Igi Yok Hang mendengarkan kata-kata Kwe Eto dengan tenang-tenang. Siokong, bagaimana dengan Li Chun Ju dan Tao Ling tanyanya? Kau tidak perlu perdulikan mereka. Aku sudah berjanji untuk tidak mencelakai mereka berdua, sekilas tanpa hawa pembunuhan tersirat di wajah Igi Yok Hang. Tetapi saat itu ia berdiri di samping Kwe Eto dan hawa pembunuhan itu hanya tersirat sekilas. Kwe Eto yang sedang merasa gembira tidak sempat memperhatikannya. Siokong, apabila kedua orang itu tidak mati, aku benar-benar tidak tentram, kata Igi Yok Hang kembali. Omong kosong sahut Kwe Eto, ini merupakan kenyataan, apakah kau tahu bahwa di dalam perut Tao Ling sudah terdapat benih ikihutannya Igi Yok Hang? Sebetulnya janin di dalam perut Tao Ling tidak lain dari adiknya sendiri, tetapi ucapan Igi Yok Hang demikian ketus. Hal itu membuktikan bahwa wataknya benar-benar tidak berperasaan. Tentu saja aku tahu. Tapi kita sudah memiliki dua batang pedang pusaka ini. Apalagi yang perlu kita takutkan siokong, wajah Kwe Eto tampak kurang senang. Jangan banyak bicara lagi, ahong. Cepat panggil bocah si Tao itu keluar dan berangkat bersama-sama kita tiba-tiba saja Igi Yok Hang berdiri terpaku. Saat itu Kwe Eto sedang menghapus jejak darah pada Bu Heng Kiam dengan alas sepatunya. Ketika perlahan iahan Igi Yok Hang menghampirinya, orang tua itu sama sekali tidak menyadari. Dalam waktu sekejap mata, tiba-tiba Igi Yok Hang menghunjamkan pedang hijaunya ke depan. Padahal kepandaian Kwe Eto kelebih tinggi dari Igi Yok Hang beberapa kali lipat. Tetapi mimpi pun dia tidak pernah membayangkan satu-satunya cucu keponakannya yang masih hidup dapat menggunakan kesempatan untuk menurunkan tangan keji terhadapnya ketika dia merasakan ada sesuatu yang dingin terasa di punggungnya yang kemudian disusul dengan rasa sakit tidak terkirakan, tahu-tahu pedang itu sudah menembus dari punggung ke depan dadanya. Sekonyong-konyong saja timbun niat untuk membunuh Kwe Eto dalam benak Igi Yok Hang. Sebagai menyadari, dengan mengikuti orang tua itu, gerak-geriknya di kemudian hari pasti di bawah pengawasan Kwe Eto. Lagipula hatinya yang jahat ingin menyelakai kedua batang pedang pusaka itu seorang diri. Dia sudah membayangkan dirinya akan malang melintang di dunia Kang Ong tanpa ada yang berani mengusik. Pedang hijau itu berhasil menembus punggung Kwe Eto. Igi Yok Hang pun langsung mencelat mundur. Kwe Eto terhuyung-huyung beberapa langkah, tetapi dia tidak sampai terjerembap jatuh. Igi Yok Hang terkejut setengah mati melihat kekuatan Kwe Eto yang tidak langsung mati meskipun sudah tertembus pedang hijau. Biarpun dia seorang gadis yang licik dan banyak akal, tetapi untuk sesaat seluruh tubuhnya gemetar dan tidak teringat untuk melarikan diri. Setelah terhuyung-huyung beberapa kali, Kwe Eto lalu membalikan tubuhnya. Sukma Igi Yok Hang seperti melayang seketika. Dia berdiri terpaku tanpa dapat bergerak sedikitpun. Terdengar Kwe Eto berkata dengan tersendat-sendat. Bagus sekali. Aku ki rawat takmu seperti ibu, mu, teta, pi rupa titiknya pengaruh ayah melebihku. Bagus sekali sembari berbicara, kakinya maju sempoyongan menghampiri Igi Yok Hang. Dengan hati dilanda perasaan takut yang tidak terkatakan, Igi Yok Hang memejamkan matanya. Pada saat itu tangan Kwe Eto masih menggenggam pedang tanpa wujud. Bila dia menghunjamkannya ke depan perlahan-lahan saja, Igi Yok Hang sadar selembar nyawanya sulit dipertahankan lagi. Tiba-tiba saja timbul niatnya untuk melarikan diri, tapi kedua kakinya terasa lemas tanpa tenaga sedikitpun. Itulah sebabnya dia terpaksa memejamkan mata menunggu kematian. Namun, justru di saat yang sama, telinganya mendengar suara yang cukup keras. Bu, cepat Igi Yok Hang membuka matanya kembali. Tampak Kwe Eto sudah rubuh di atas tanah. Igi Yok Hang baru bisa menghela nafas lega. Terlihat Kwe Eto masih berusaha memberontak bangun. Tubuhnya berkelojotan beberapa kali, kemudian terdiam untuk selamanya. Demi kedua batang pedang pusaka itu, jangankan yang terluka, sedangkan yang mati saja sudah dua orang, yakni Chen Simfu dan Kwe Eto. Pedang tanpa wujud terlebih-lebih lagi. Pedang itu dapat disebut sebagai pedang kematian. Baru muncul saja sudah mengakibatkan kematian dua jago kelas satu di dunia bulim. Darah yang mengalir dari dada Kwe Eto terus menepes persendian membasahi tangannya. Bu Heng Kiam pun memperlihatkan wujudnya yang samar-samar. Igi Yok Hang menatap mayat Kwe Eto dengan termangu-mangu. Dia seperti tidak percaya dirinya sanggup membunuh orang tua itu. Tiba-tiba dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Entah berapa banyak tokoh dunia bulim yang ingin mendapatkan rahasia besar yang ada kaitannya dengan Tong Tian Pao Leong. Dan sekarang dia seorang yang mendapatkannya. Siapa lagi yang sanggup menandinginya mulai sekarang? Dia terus tertawa terbahak-bahak sampai kira-kira sepeminuman teh lamanya. Kemudian matanya menatap mayat Kwe Eto dan berkata dengan sinis. Kew Bo Liat, apakah sekarang kau masih bisa mencegah aku mencelakai perempuan busuk Sitao itu sembari tertawa menyeramkan, tubuhnya berkelebat ke dalam goa. Hei kalian berdua, toh kalian begitu saling mencintai, sekarang aku akan mengirimkan kalian bersama-sama menuju alam baka. Keluarlah bentaknya dengan suara lantang. Tindakan Igi Yok Hang saat itu sudah seperti orang yang tidak waras saking bangga terhadap dirinya sendiri. Jangankan dia memang sangat membenci Taoling, andai kata saat itu ada orang lain yang tidak dikenalnya, dia juga akan menusuk orang itu dengan pedang tanpa bayangan itu untuk memuaskan hatinya sendiri. Tetapi meskipun dia sudah memanggil sebanyak beberapa kali, tetap saja tidak terdengar suara sahutan Taoling maupun Licunju. Yang ada hanya gemas suaranya sendiri. Igi Yok Hang mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan. Kalian kira bisa bersembunyi selamanya sembari membentak, tubuhnya terus melesat ke dayam goa. Namun pada saat itu juga, dari belakang terdengar seseorang memanggilnya. Gio Hang. Igi Yok Hang menolahkan kepalanya. Dia melihat orang yang berdiri di belakangnya tidak lain adalah Taohengkan. Tiba-tiba saja matanya menyorotkan hawa pembunuhan. Hati Taohengkan langsung tertegun melihat sinar matu yang menyeramkan itu. Langkah kakinya pun terhenti seketika. Gio Hang, aku menunggu kalian di dalam goa sampai lama sekali, tapi kalian tidak muncul-muncul. Kalian Hengkan, aku sudah memiliki dua batang pedang pusaka ini, berlututlah di hadapanku dan akuilah aku sekarang adalah tokoh yang paling hebat di dunia ini. Taohengkan semakin bingung mendengar kata-katanya. Gio Hang, kenapa kau Hengkan? Sebetulnya aku tidak ingin membunuhmu. Tetapi kau tidak dapat memuaskan perasanku. Kalau aku tidak dapat menahan kemarahanku, maka aku tidak ragu untuk membunuhmu. Taohengkan hanya tersenyum tawar. Gio Hang, kau tahu bagaimana perasaanku terhadap dirimu, apapun yang kau inginkan aku selalu menurut. Sebetulnya bukan persoalan kalau hanya berlutut di hadapanmu. Gio Hang tertawa lebar. Kalau begitu berlututlah Gio Hang, hari ini kau meminta aku berlutut di hadapanmu. Besok, lusa, entah berapa banyak orang yang kau harap bersimpuh di depanmu. Sampai kapan baru hatimu puas memang itu yang kuinginkan. Aku ingin semua orang di dunia ini bertekuk lutut di hadapanku, Gio Hang. Dengan demikian, kau semakin terjerungus dalam kesesatan dan sulit bangkit kembali. Omong kosong, aku mempunyai sepasang pedang pusaka ini. Siapa yang berani mencari gara-gara denganku Gio Hang? KW Etok juga memegang pedang tanpa wujud di tangannya bagaimana dia bisa mengalami kematian rupanya ketika masuk ke tempat itu. Tao Heng Kan sempat melihat perbuatan I Gio Hang pada paman kakeknya. Hal itu membuat Tao Heng Kan termangu-mangu. Beberapa saat, setelah I Gio Hang masuk ke dalam goa, dia baru mengikutinya dari belakang. Sekarang mendengar ucapan Tao Heng Kan, justru Gio Hang yang tertegun. Dengan mengandalkan kepandayan KW Etok yang sudah demikian tinggi, sebetulnya sulit menemukan tandingannya lagi di dunia ini. Tetapi KW Etok justru sudah mati. Kematian yang begitu cepat dan tanpa sempat mengadakan perlawanan sama sekali. Berpikir sampai di situ, perasaan I Gio Hang jadi tertekan. Heng Kan kau ingin aku membuang saja sepasang pedang ini tidak perlu. Kau toh sudah mempunyai sepasang pedang itu, asal kau tidak mencari gara-gara dengan orang, sudah cukup bagaimu untuk melewatkan hidup ini dengan tenang. Sebetulnya hati I Gio Hang sudah mulai tergerak. Tetapi setelah mendengar kata-kata Tao Heng Kan yang terakhir, tanpa dapat menahan diri lagi dia tertawa terbah. Hahaha. Heng Kan, Heng Kan. Apakah pikiranmu itu tidak terlalu kekanakan-kanakan? Apabila para tokoh dunia bulim mengetahui aku telah mendapatkan sepasang pedang pusaka ini, kau kira mereka akan diam saja? Tao Heng Kan tertegun sesaat. Gio Hang, kalau begitu kita bataskan waktu satu tahun, seandainya ada orang yang sudah bosan hidup dan datang untuk merebut pedangmu itu, biarlah kau menjadi seorang jago di antara kaum perempuan yang ada di dunia ini, bagaimana baik? Aku jamin kau pasti kalah dalam pertaruhan ini. Heng Kan, untuk sementara, biar aku menuruti apa yang kau katakan. Tetapi perlu kau ketahui bahwa seumur hidup kita ini, aku tidak pernah mendengarkan ucapan siapapun dengan mudah, aku tahu sahut Tao Heng Kan sambil menggenggam tangan I Gio Hang rat-rat. Bagus. Aku mempunyai dua orang musuh yang bersembunyi di dalam goa, aku akan menghabiskan keduanya terlebih dahulu. Kau tunggu saja di luar kata I Gio Hang. Siapa kedua musuhmu itu tanya Tao Heng Kan. Kau tidak mengenalnya. Tunggu saja aku di luar tanpa menunggu jawaban Tao Heng Kan, I Gio Hang langsung melesat memasuki goa. Dia tidak berani berteriak memanggil Tao Ling maupun Li Chun Ju karena khawatir suaranya akan terdengar oleh Tao Heng Kan. Hal itu membuktikan bahwa telah tumbuh perasaan di dalam hati I Gio Hang terhadap pemuda itu. Dia tidak menyatakan dengan sesungguhnya siapa kedua musuh yang dimaksudkan. Sebab dia tahu Tao Heng Kan akan mencegahnya dan dia takut dirinya tidak sampai hati menolak permintaan pemuda itu. Namun walaupun dia sudah mengelilingi goa itu beberapa kali, tetap saja dia tidak berhasil menemukan jejak Tao Ling dan Li Chun Ju. Apakah di dalam goa itu terdapat jalan tembus yang lain? Tapi mengapa I Gio Hang tidak dapat menemukannya? Akhirnya dengan kesal dia keluar lagi dari goa itu. Sebetulnya pada saat itu, timbul niat ingin membunuh Tao Ling dan Li Chun Ju dalam benak I Gio Hang. Hal ini bukan karena dia merasa tidak tentram dengan adanya dua orang manusia itu di dalam dunia ini. Yang dikhawatirkannya justru janin dalam perut Tao Ling. Usia kehamilan Tao Ling baru jalan bulan kelima. Yang diresahkan I Gio Hang justru apabila anak itu lahir dan mempunyai watak yang sama dengannya. Sekali mendengar riwayat hidupnya, anak itu pasti akan menjadi bumerang bagi dirinya kelak. Karena itu, selagi belum sempat dilahirkan, dia harus membunuh Tao Ling. Setelah mencari-cari tanpa hasil, I Gio Hang melangkah keluar. Gio Hang, apakah urusanmu sudah selesai? Terdengar Tao Heng Kan berteriak. Aneh, aku justru tidak menemukan mereka. Heng Kan, apakah kau melihat orang keluar dari goa ini? Tidak, sahut Tao Heng Kan. Tubuh I Gio Hang berkelebat, dia sudah melesat keluar dari goa itu. Heng Kan, mari kita berangkat kemana. Aku dengar dari Li Chun Ju bahwa wajahnya tiba-tiba menjadi cacat seperti kita ketika terjatuh ke dalam jurang dekat perkampungan keluarga Seng. Kita menuju ke sana saja untuk melihat-lihat. Siapa tahu kita berhasil menemukan laba-laba merah itu dan dengan demikian wajah kita dapat pulih kembali. Bukan baiklah, memang ada baiknya kalau wajah kita dapat dipulihkan kembali. Orang-orang tidak akan ketakutan melihat kita. Oh ya, ngornong ngomong, apakah kau melihat adikku kalau kau ingin mencarinya? Pergilah bukan begitu maksudku, Gio Hang. Sebetulnya Tao Heng Kan mengira Tao Ling sudah berangkat bersama Li Chun Ju sejak tadi. Mengingat mereka kakak beradik kembali harus berpisah dan entah kapan baru bisa bertemu kembali, hati Tao Heng Kan menjadi sedih, diam-diam dia hanya dapat menarik nafas panjang. Sementara itu, I Gio Hang mengajak Tao Heng Kan meninggalkan tempat itu. Mereka menuju daerah Tiong Goan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 hari, mereka sampai di sebuah desa. I Gio Hang mencari seorang pandai besi dan memesan buah-buah gagang untuk pedang pusakannya. Dia juga memesan dua sarung pedang. Beberapa hari kemudian pesanannya sudah selesai. I Gio Hang menyelitkan kedua batang pedang itu di pinggangnya. I Gio Hang tampak bangga sekali memiliki kedua batang pedang pusaka itu. Tao Heng Kan tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Bagainya yang penting I Gio Hang tidak sengaja menggunakan pedang-pedang itu untuk mencelakai orang lain. Mereka melanjutkan perjalanan menuju perkampungan keluarga Seng. Selama itu tidak ada peristiwa apa-apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian mereka sudah sampai di perkampungan keluarga Seng. Gedung besar itu sepi sekali. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Mungkin apa pelayan sudah kembali ke rumah masing-masing setelah tiada kabar berita dari majikan muda mereka. Menurut desas-desus yang terdengar di luaran. Seng Chin dan Seng Hoat mengikuti guru mereka, Kim Ting Siong Jin menuju daerah Biau. Sementara itu, I Gio Hang dan Tao Heng Kan mengelilingi perkampungan keluarga Seng beberapa kali. Mereka tidak berhasil menemukan satu orang pun, akhirnya mereka keluar dari gedung itu. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di tepi jurang. I Gio Hang melongokan kepalanya melesat beberapa saat. Heng Kan, mengapa laba-laba merah itu bisa muncul di tempat ini tanyanya. Tao Heng Kan menggelengkan kepalanya. Aku sendiri tidak mengerti, kalau menilik cerita Li Chun Ju, dia pasti terjatuh dari tempat ini. Tetapi daerah ini begini luas, tentu sulit mencari seekor laba-laba merah. Heng Kan, kita berpencar mencarinya. Kau cari di sekitar tempat ini, aku ingin memperhatikan jurang ini sebentar. Tao Heng Kan mengiakan. Dia mulai mencari dengan seksama. Tapi sampai satu kentungan lebih, mereka tetap tidak berhasil menemukan apa-apa. Sementara itu, I Gio Hang menatap lautan yang luas dengan termangu-mangu. Dia sedang membayangkan apa yang dialami Li Chun Ju saat itu. Tiba-tiba dia melihat bayangan suatu benda yang melintas di atas permukaan laut. Hanya sekilas kemudian menghilang. Heng Kan, Heng Kan. Cepat kemari. Tao Heng Kan yang sudah kemhali dari pencariannya yang sia-sia segera menghampiri I Gio Hang. Gio Hang, apakah kau menemukan sesuatu tadi? Aku seperti melihat bayangan sebuah perahu yang melintas, tetapi tiba-tiba saja menghilang. Akah kau pasti salah lihat? Tidak. Heng Kan, kau tunggu di sini, aku akan turun melihatnya, jangan Gio Hang, berbahaya, tidak apa-apa. Tanpa menunggu komentar dari Tao Heng Kan, I Gio Hang langsung mengerahkan ginkangnya untuk mencelat ke dalam jurang. Gerakan tuhunya demikian indah. Dalam sekejap mati sudah berhasil mencekal sebatang dahan pohon siong. Dengan pedang hijaunya, dia menebas hagian batang pohon sebelah atas yang agak besar. Batang pohon itu meluncur jatuh. Tubuh I Gio Hang pun melesat turun dan mendarat tepat di atas batang pohon itif. Dengan menggunakan batang pohon itu dia meluncur di atas permukaan air laut lalu mengambil arah lintasan perahu yang dilihatnya. Tidak lama kemudian I Gio Hang melihat sebuah celah batu karang yang lebat. Otak I Gio Hang memang cerdas sekali. Begitu melihat celah itu, dia langsung sadar perahu yang dilihatnya pasti masuk ke dalam sana. I Gio Hang pun membelokan batang kayu yang ditumpanginya untuk memasuki celah itu. Sesampainya ke dalam, gadis itu melihat permukaan air yang tenang. Sekejap kemudian dia melihat daratan. Hati I Gio Hang lantas bersemangat sekali. Dia menduga tempat ifis mungkin merupakan pengasingan seorang tokoh tua dunia bulim. Karena itu, setelah berjalan ke dalam beberapa langkah, dia segera berteriak. Sahabat siapa yang mengasingkan diri di tempat ini, bolahkah aku tamu yang tidak diundang ini menemuhimu baru saja kata-katanya selesai, tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan berkelebat di depannya. Tetapi dalam sekejap metu bayangan itu menyurut kembali. Ketika sosok bayangan itu melintas sekejap, hati I Gio Hang langsung tergerak. Meskipun hanya sekilas, tapi pandangan metu I Gio Hang yang tajam langsung mengenalinya, yakni Li Chun Ju yang dicari-carinya selama itu. Apabila Li Chun Ju ada di sini, tidak perlu diragukan lagi Tawoling pasti ada juga. I Gio Hang sama sekali tidak menyangka hawa secara kebetulan dia bisa menemukan mereka di tempat seperti itu. Hatinya menjadi gembira. Tubuhnya segera berkelebat ke depan. Tidak perlu bersembunyi lagi, aku sudah melihatmu, terdengar suara pintu membuka, Li Chun Ju melangkah keluar dari dalam. I Gio Hang menatap dia lekat-lekat. Sekali lagi ia tertegun karena wajah Li Chun Ju sekarang sudah bersih seperti sedia kala. Urat-urat merah yang bertonjolan telah lenyap. I Gio Hang sampai mengeluarkan suara seruan terkejut. Kau sudah berhasil menemukan laba-laba merah itu Li Chun Ju maju satu langkah. I Kownio, bolahkah kita bicara di sebelah sana kenapa Tawol Kownio baru tertidur? Jangan sampai dia terganggu, wajah I Gio Hang berubah garang. Belum sempat dia memberi komentar, Li Chun Ju sudah berkata lagi. I Kownio, sekarang kau telah mendapatkan pedang hijau dan pedang tanpa wujud itu. Seharusnya perasaanmu sudah puas, rupanya ketika berada di sebuah goa dekat sebelah barat gunung Kunlunsan, Li Chun Ju dan Tawoling sudah mengetahui apa yang sedang terjadi di luar saat itu. Tawoling baru menelan kedua butir pil pemberian KW Etok dan selembarnya Wawiya boleh dibilang baru teranggut kembali dari tangan maut. Mereka sadar setelah KW Etok mati, I Gio Hang pasti akan memasuki goa untuk membunuh mereka. Karena itu Li Chun Ju segera menyusup ke dalam goa untuk menemukan jalan keluar yang lain. Ternyata di bagian paling dalam dari goa itu ada sebuah celah yang sempit sekali. Lewat celah itu Li Chun Ju menarik Tawoling perlahan-lahan melaluinya. Dan rupanya di balik celah itu terdapat jalan tembus yang lebar. Saat itu sebetulnya I Gio Hang juga sempat melihat celah itu. Namun dia tidak menduga celah itu bisa dilalui. Dan dia keluar kembali tanpa mencobanya sama sekali. Sementara itu, Li Chun Ju yang berhasil meloloskan diri dengan membawa Tawoling, merasa tempat kediaman KW Etok merupakan sebuah pengasingan diri yang sesuai untuk mereka lagi pula sekarang di sana sudah kosong. Karena itulah Li Chun Ju membawa Tawoling ke tempat itu. Baru saja mereka sampai di sana, Li Chun Ju menemukan laba-laba merah. Kemudian digunakannya untuk menyembuhkan wajah mereka berdua. Bahkan Li Chun Ju masih memelihara laba-laba merah itu. Dan dalam anggapannya untuk seumur hidup mereka tidak akan bertemu lagi dengan manusia lain. Ternyata baru kurang lebih satu bulan mereka menetap di tempat itu Tawu Tawu sudah muncul I Giok Hang yang berniat jahat kepada mereka. Tentu saja hal itu sempat membuat Li Chun Ju terkejut. Tetapi setelah merenung sesaat, dia merasa tidak ada gunanya melarikan diri kemanapun juga. Barangkali memang sudah suratan nasib mereka berumur pendek. Dengan membawa pikiran demikian, perasaan Li Chun Ju justru jadi tenang kembali. Sementara itu, I Giok Hang yang mendengar kata-kata Li Chun Ju barusan langsung tersenyum licik. Justru masih ada satu urusan yang membuat perasaanku kurang puas, Li Chun Ju tertawa getir. Karena aku dan Ling Moai masih hidup di dunia ini I Giok Hang tertawa terbahak-bahak. Belum lagi dia mengatakan apa-apa, terdengar suara Tawu Ling dari dalam pondok. Chun Ju, dengan siapa kau berbicara Ling Moai, keluarlah dari bagian pintu tampak sesosok bayangan berkelebat. Tawu Ling berjalan keluar dari dalam pondok. Baru lewat satu bulan perut Tawu Ling sudah semakin membesar. Ketika melihat I Giok Hang, dia sempat tertegun. Namun ketika pandangan matanya beralih kepada Li Chun Ju, dia melihat ketenangan di wajah kekasihnya. Saat itu juga dia bisa memahami isi hati Li Chun Ju. Karena itu dia pun tersenyum lembut. Rupanya ikonio I Giok Hang manusia yang penuh kecurigaan. Melihat Li Chun Ju dan Tawu Ling begitu tenang menghadapinya, dia malah mempunyai dugaan yang lain, jangan-jangan di dalam pondok itu masih ada tokoh berilmu tinggi lainnya yang dapat mereka andalkan. I Giok Hang langsung tertawa dingin. Masih ada siapa lagi di dalam pondok itu, mengapa kalian tidak mengundangnya keluar sekalian? Li Chun Ju saling berpandangan dengan Tawu Ling lalu tersenyum. Mereka berdua berdiri berdampingan. Di tempat ini hanya ada kami berdua, tidak ada orang lainnya lagi, I Giok Hang tampaknya masih kurang percaya. Cepat serahkan laba-laba merah itu kepada ku ikonio, mengapa kau begitu tegang? Kami pasti akan menyerahkan laba-laba merah itu kepadamu. Masa kalian rela menyerahkannya begitu saja I Giok Hang selalu menilai orang lain sania dengan wataknya sendiri. Apabila laba-laba merah itu dia yang menemukan, tentu saja dia tidak sudi menyerahkannya tanpa imbalan yang sesuai. Namun sikap Li Chun Ju dan Tawu Ling justru jauh berbeda dengannya. Sekali lagi kedua orang di hadapannya tersenyum. Ikonio, bagi kami tidak ada yang berarti lagi di dunia ini. Sedangkan kehidupan saja sudah tawar, apalagi hanya seekor laba-laba merah. Apabila kau mengalami kejadian seperti kami, tentu kau sendiri akan merasakannya, hektometer. Kalau begitu kalian tidak takut lagi menghadapi kematian setiap manusia atau harus mengalaminya, mengapa harus merasa takut sahut Tawu Ling lembut? Baik. Aku ingin melihat sampai di mana kekerasan hati kalian itu, pedang hijaunya di hunusnya. Serta merta dia mengayunkannya ringan-ringan ke arah pundak Li Chun Ju. Tampak pundak Li Chun Ju langsung mengucurkan darah segar. Segurat garis yang panjang terlihat saat itu juga. Pada saat itu hati Iji Yok Hang sudah marah sekali. Dia merasa benci kepada Li Chun Ju dan Tawu Ling. Dia juga merasa iri melihat kasih sayang mereka berdua. Dia tidak ingin membunuh keduanya sekaligus. Tetapi dia ingin menyiksa mereka perlahan-lahan. Namun saat itu kembali dia tertegun. Li Chun Ju yang pundaknya terluka dan berdarah tidak merintih sedikitpun. Bahkan si Matu, Tawu Ling pun tidak terlihat sinar cemas. Mereka malah berpelukan dengan erat dan saling memandang dengan bibir tersenyum. Hal itu membuat kemarahan Iji Yok Hang semakin meluap-luap. Dia mengayunkan pedangnya sekali. Saat itu pundak Tawu Ling yang menjadi sasaran. Tetapi sikap Tawu Ling sama dengan Li Chun Ju tadi. Dia tidak meringis sedikitpun. Mereka masih juga tersenyum dan seakan tidak merasakan sakit sama sekali. Iji Yok Hang menjadi kalap. Dia ayunkannya pedang hijau itu kesana kemari. Dalam sekejap Matu, tidak ada lagi bagian tubuh Li Chun Ju dan Tawu Ling yang iuuh. Seluruhnya penuh dengan bercak darah yang mengerikan. Meskipun Iji Yok Hang menyerang mereka dengan gerakan yang ringan, luka di sekujur tubuh itu dapat dipastikan perih sekali. Iji Yok Hang ingin mendengar keduanya merengek dan memohon agar dia menghentikan perbuatannya. Nanion rupanya keinginannya itu tidak terkabul. Baru saja Iji Yok Hang ingin mengayunkan pedangnya kembali, tiba-tiba terdengar suara bentakan Tawu Hengkan. Giyok Hang, apa yang kau lakukan rupanya pemuda itu juga sudah menyusul tiba. Dan ia terkejut sekali melihat tindakan Iji Yok Hang yang begitu tidak berperi kemanusiaan. Kemarahan Iji Yok Hang sedang meluap-luap. Begitu melihat Tawu Hengkan, dia justru tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus. Kedatanganmu tepat sekali. Aku ingin kau menyaksikan sepasang kekasih yang tidak takut menghadapi kematian ini, Giyok Hang, kau benar-benar sudah gila. Rupanya kau sudah lupa perjanjian kita tempoh hari Iji Yok Hang langsung tertegun mendengar kata-katanya. Meskipun wataknya sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan, namun Iji Yok Hang mempunyai satu persamaan dengan Iki Hu, yakni tidak pernah menyalahi kata-katanya sendiri. Pedang yang sudah diangkat ke atas dan siap diayunkan, diturunkan kembali. Baik, Hengkan. Aku tidak akan membunuh mereka sekarang. Karena sesuai dengan perjanjian kita. Selama setahun asal bukan orang lain yang mencari gara-gara denganku, aku tidak boleh membunuhnya. Tetapi ingat, larangan ini hanya berlaku untuk satu tahun, dan sekarang satu bulan telah berlalu. Berarti tinggal sebelas bulan lagi. Sampai waktunya kau tidak bisa menghalangi apapun yang inginku lakukan, Tao Hengkan Tawa Ta Iji Yok Hang yang tidak boleh dikutak-katik. Apabila dia sudah berkata demikian, biarkanlah semuanya berlangsung sesuai kehendak gadis itu. Sebelas bulan toh masih cukup lama. Selama itu Li Chun Ju dan Tao Ling bisa melarikan diri sejauh-jauhnya. Karena itu dia pun menganggukan kepalanya. Baiklah. Apabila waktunya sampai terserah apa saja yang kau inginkan bagus. Selama sebelas bulan ini, aku tidak akan kemana-mana, aku akan tinggal di sini sampai waktunya tiba betapa terkejutnya hati Tao Hengkan mendengarkan kata-katanya. Kau, kau Tao Hengkan sampai tidak sanggup mengatakan apa-apa. Kau kira aku begitu bodoh meninggalkan mereka di sini. Lalu memberi kesempatan kepada mereka agar dapat melarikan diri kata I Ji Yok Hang sambil tertawa terbahak-bahak. Li Chun Ju dan Tao Ling yang sejak tadi terdiam, tiba-tiba melepaskan pelukan mereka dan menghampiri Tao Hengkan. Koko, biarkan saja. Kami memang sudah jenuh menghadapi kehidupan ini. Kau tidak perlu membela kami sedemikian rupa kata Tao Ling. Tidak, Moai Moai. Sejak ayah dan ibu meninggal, hanya kaulah satu-satunya sanak keluargaku yang masih ada. Aku tidak dapat membiarkan dia berlaku semena menit kepadamu. Serahkanlah semuanya ke tangan Tian yang kuasa kata Tao Ling. Tao Hengkan hanya menarik nafas panjang mendengar kata-kata adiknya. I Ji Yok Hang hanya mendengarkan pembicaraan mereka dengan sorot metu dingin di tempat itu terdapat dua buah pondok yang tadinya didiami oleh Kwe Etok dan Si Gagu. Lalu di bagian dalam ada sebuah goa yang menjadi tempat tinggal si perempuan setengah bayah. Sekarang pondok yang satunya ditempati Tao Ling. Tao Hengkan dan Li Chun Ju tinggal di pondok yang satunya lagi. Sedangkan Ji Yok Hang tinggal di pondok perempuan setengah bayah. Selama berbulan-bulan, Ji Yok Hang tidak pernah menanyakan tempat siapa yang mereka tempati itu. Hal itu tidak penting baginya. Setiap hari dia hanya menghitung hari yang berlalu dan berharap waktunya cepat-cepat sampai agar dia dapat membunuh Tao Ling dan Li Chun Ju. Hari itu, pagi-pagi sekali, terdengar suara gaduh dari dalam pondok Tao Ling. Ji Yok Hang yang baru melangkah keluar dari goanya langsung merasa curiga. Jangan-jangan ketiga orang di pondok itu sedang berusaha melarikan diri dari cengkeramannya. Karena itu, tampak tubuhnya berkelebat dan secepat kilat dia menghambur ke arah pondok. Dalam waktu yang bersamaan, Tao Heng Kan dan Li Chun Ju juga menghambur masuk ke dalam pondok Tao Ling. Mereka melihat Tao Ling sedang membolak-balikan tubuhnya di atas balai-balai rotan dengan wajah meringis kesakitan Li Chun Ju dan Tao Heng Kan panik sekali. Ling Muai, ada apa teriak Li Chun Ju? Keringat dingin membasahi seluruh wajah Tao Ling. Mulutnya terus merintih. Sakit-sakit I Gi Yok Hang juga sudah masuk ke dalam pondok. Melihat keadaan Tao Ling, gadis itu langsung tertawa dingin. Ambilkan sebasko air panas bentaknya keras. Tao Heng Kan dan Li Chun Ju langsung menatapnya dengan perasaan terkejut. Gi Yok Hang, kau-kau Li Chun Ju tidak kalah paniknya. I Ko Nio, waktu yang kau janjikan masih ada tujuh hulan lebih lagi. Manusia busuk, kau tidak tahu bahwa kekasihmu itu akan melahirkan? Dan orang yang melahirkan membutuhkan air panas, tahu perasaan Tao Heng Kan dan Li Chun Ju langsung menjadi lega mendengar kata-katanya Li Chun Ju cepat-cepat lari ke dapur untuk menjerang air panas. Ketika itu, I Gi Yok Hang tampak berjalan mondar-mandir seakan sedang merenung sesuatu. Tidak lama kemudian Li Chun Ju sudah kembali lagi membawa sebasko air panas. I Gi Yok Hang menyambutnya. Kalian keluarlah katanya. Tao Heng Kan langsung keluar dari pondok itu. Sedangkan Li Chun Ju tampak masih bimbang. Tao Heng Kan masuk kembali lalu menyeratnya keluar. Li Heng, biarkan Gi Yok Hang sendiri yang menanganinya. Kita orang laki-laki toh tidak paham apa-apa mengenai hal itu, tapi jangan khawatir. Aku mengetahui dengan baik watak Gi Yok Hang. Dia tidak akan mencelakai Moai Moai, Li Chun Ju terpaksa mengikuti saran Tao Heng Kan. Di depan pondok kedua laki-laki itu berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Suara rintihan Tao Ling semakin menjadi-jadi. Semua itu bagai irama yang mencekam jantung Li Chun Ju. Dia tetap mencemaskan keselamatan Tao Ling juga anak dalam perutnya itu. Siapa yang bisa menjamin apabila I Gi Yok Hang tidak akan membunuh bayi itu begitu terlahir nanti? Bisa saja dia mengarang cerita bahwa anak itu memang sudah mati ketika dilahirkan. Keringat dingin menetes terus dikening Li Chun Ju. Tiba-tiba dia menghampiri Tao Heng Kan dan mencekal tangannya rat-rat. Takoto aku, anak dalam perut Ling Moai memang dari benih Ikihu, tapi aku tahu benar bahwa Ling Moai tidak membenci anak dalam perutnya itu. Bahkan mencintainya. Apabila I Kou Nio sampai mencelakakan anak itu, aku Hawa Tiling Moai tidak sanggup menahan pukulan batin yang demikian berat karenanya, Tao Heng Kan yang mendengarnya sempat tertegun sejenak. Li Heng, untuk saat ini, aku berani menjamin Gi Yok Hang tidak akan melakukan hal itu. Entahlah apabila waktu perjanjian kami telah habis nanti. Terserah kita lihat nasib saja, Li Chun Ju tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu saat ini Tao Heng sedang bergelut dengan maut. Tetapi sebagai seorang kekasih, tidak ada satu hal pun yang dapat dilakukannya. Bagaimana perasaan hatinya tidak menjadi perih mengingat hal itu? Dia mengepalkan kedua tangannya rat. Kakinya terus melangkah mondar-mandir di luar pondok itu. Bagi perasaannya, waktu berlalu terlalu lambat. Setiap detik benar-benar sulit dilaluinya. Tiba-tiba Tilinganya mendengar suara jerit tangis seorang hayai. Mula-mula Li Chun Ju tertegun, kemudian dia menghambur seperti orang gila. Tao Heng Kan mengikuti di belakangnya. Ling Moai, Ling Moai bagaimana keadaanmu Li Chun Ju menerjang ke dalam pondok? Tempai Giyok Ilong sedang memondong seorang bayi yang masih merah. Sedangkan Tao Ling herharing di atas balai-balai dengan matel, terpejam. Perasaan Li Chun Ju khawatir sekali. Dia segera mendekati Tao Ling. Ling Moai, Ling Moai, apakah kau haik baik saja? Perlahan-lahan Tao Ling membuka matanya. Anakku-anakku katanya lemah. Giyok Hang memandangi mereka dengan sinar matu dingin. Seorang bayi perempuan, manis bukan katanya sembari menundukkan kepalanya kembali menatap bayi dalam pondongannya. Tao Heng Kan maju beberapa langkah untuk melihat bayi itu. Cantik sekali dan mirip dengan I Giyok Hang. Anak yang manis, tapi sayangnya dia tidak akan mengetahui siapa orang tuanya yang sebenarnya, kata I Giyok Hang Sam Hil tersenyum manis. Tao Ling dan Li Chun Ju terkejut setengah mati. Demikian pula Tao Heng Kan. I Giyok Hang, apa maksudmu tanya Li Chun Ju tajam? I Giyok Hang tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa. Aku hanya akan membawa anak ini ke tempat tinggalku. Sebagai jaminan bahwa kalian tidak akan melarikan diri. Sampai waktunya nanti, aku akan membunuh kalian berdua dan anak ini akanku pelihara sampai besar. Tidak. Tidak. Berikan anakku. Berikan anakku jerit Tao Ling histeris. Tawa I Giyok Hang semakin keras. Kalian lihat. Wajahnya mirip denganku, bukan? Semua orang pasti akan percaya bila kau mengatakan ini anakku, kau gila bentak Tao Heng Kan. Jawaban apa yang akan kau berikan bila orang menanyakan di mana ayahnya? Ingat, kau masih seorang gadis, Giyok Hang. Metui Giyok Hang menyorotkan sinar yang tajam. Dengan memiliki dua batang pedang pusaka ini, siapa yang berani mengajukan pertanyaan seperti itu di hadapanku? Akan ku cincang habis tubuh orang yang berani menanyakannya, Tao Ling berusaha bangkit dari tempat tidur. Tapi keadaannya masih terlalu lemah. Hampir saja dia terjatuh kembali apabila tidak cepat-cepat dipatah oleh Li Chun Ju. Ling Muai, bagaimana keadaanmu? Tanya Li Chun Ju. Tao Ling berusaha memerontak. Aku tidak apa-apa. Aku ingin melihat anakku Li Chun Ju membiarkan Tao Ling berbaring kembali di atas balai-balai. Dia menghampiri Giyok Hang. Iko Nio, biarkanlah Tao Kou Nio melihat anaknya Giyok Hang tertawa terkekeh-kekeh. Baiklah. Aku akan berbaik hati membiarkan kau melihatnya satu kali. Tetapi setelah itu aku akan membawanya ke tempat tinggalku. Tao Heng Kan berdiri di belakang Giyok Hang. Dia mengedipkan matanya memberi isyarat kepada Li Chun Ju. Tentu saja Li Chun Ju mengerti maksud Tao Heng Kan. Terpaksa dia menganggukan kepalanya. Terserah Iko Nio. Asal sekarang kau berikan dulu bayi itu kepada ibunya Giyok Hang menyodorkan bayi itu kepada Tao Ling. Tao Ling memeluknya dengan segenap kasih sayang. Dia mengecup seluruh wajah bayi itu dengan air mata bercucuran. Tetapi Giyok Hang tidak memberinya kesempatan lama-lama menggendong anaknya. Tanpa perasaan kasihan sedikitpun dan merenggut bayi itu kemhali. Sudah. Sekarang aku akan membawa bayi ini ke tempat tinggalku. Tao Ling menangis terseduh-seduh. Kepalanya terasa pening tujuh keliling. Sesaat kemudian dia terkulai tidak sadarkan diri karena tekanan batin yang menimpanya. Li Chun Ju panik sekali. Cepat-cepat dia menghampiri perempuan itu. Hatinya terasa perih. Matanya melihat Igi Giyok Hang mengbambur keluar dari pondok dengan memhawa bayi merah itu. Li Chun Ju dan Tao Heng Kan merasa tertekan karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa, meskipun Giyok Hang memhawa bayi itu di hadapan mati mereka. Keduanya, kebawatir Giyok Hang akan berlaku buruk pada bayi itu, walaupun tidak dengan membunuhnya hari bari kemhali berlalu. Tubuh Tao Ling semakin kurus karena memikirkan anaknya. Satu hal yang masih membuat perasaannya terhibur, yakni mendengar dari Li Chun Ju dan Tao Heng Kan bahwa Giyok Hang memperlakukan anaknya dengan baik. Setiap pagi gadis itu memetik buah-buahan yang ada di sekitar tempat itu dan memeras harinya untuk diminumkan kepada si bayi. Bahkan Tao Heng Kan pernah mendengarnya berceloteh dengan si kecil sambil tertawa-tawa. Tampaknya hati Igi Giyok Hang yang keras itu pun mulai tergugah dengan kemanisan adiknya itu. Hal itu pula yang selalu ditekankan oleh Li Chun Ju agar Tao Ling tabah menghadapi cobaan yang berat. Namun diam-diam mereka semua memendam kekhawatiran akan apa yang akan menimpa mereka apabila waktunya tiba. Hari itu pagi-pagi sekali Igi Giyok Hang sudah datang. Dia menggendong bayi yang sekarang kelihatan mulai membesar itu. Tao Ling menatap anaknya tanpa mengedipkan matanya sekalipun. Sejak melahirkan tempoh hari, baru kali ini Tao Ling melihat anaknya kembali. Selama itu Igi Giyok Hang hanya mengizinkan Tao Heng Kan melihat anak itu, bahkan Li Chun Ju pun dilarangnya melihatnya. Sekarang tiba-tiba saja Igi Giyok Hang membawa bayi itu ke pondok Tao Ling. Mereka sadar waktu perjanjian antara Tao Heng Kan dan Igi Giyok Hang telah hahis. Mereka cemas memikirkan apa yang akan dilakukan oleh Igi Giyok Hang terhadap bayi itu dan Tao Ling. Kemungkinan Igi Giyok Hang bisa melepaskan Li Chun Ju, sebab targetnya memang hanya Tao Ling dan sang bayi yang menurutnya kelap bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Igi Giyok Hang memandangi mereka satu persatu dengan pandangan dingin. Tao Kowenio, apakah kau tahu hari apa sekarang Tao Ling berdiri terpaku memandangi anaknya? Sikapnya tenang sekali. Aku tahu. Hari ini adalah hari kematian kami bukanlah. Sekarang pertama-tama aku akan membunuh bayi ini. Kalian sebaiknya jangan mencoba-coba menghalangi, sebab tidak akan ada gunanya Tao Ling menerjang ke depan. Tidak. Iko Nio, kau tidak boleh membunuhnya. Bunuhlah aku, bunuhlah Chun Ju, tapi biarkan bayi itu hidup. Benarkah kau demikian menyayangi anak ini sehinggarlah mengorbankan nyawamu sendiri? Tanya Igi Giyok Hang sambil tertawa dingin. Wajah Tao Ling burung sekali, tapi dibaliknya tersirat ketegasan hatinya. Benar. Aku rela kau membesarkan anak itu. Biar kami saja yang mati, Tao Heng Kan langsung menghampiri Igi Giyok Hang dan berniat membujuknya. Giyok Hang, adikku sudah rela kau membesarkan anaknya, lepaskan ia dan Li Heng. Jangan berbuat dosa lagi Igi Giyok Hang mendelik kepada Tao Heng Kan dengan marah. Diam kau. Jadi sekarang aku harus melepaskan mereka, agar kelak mereka kembali lagi untuk membalas dendam kepadaku Giyok Hang, mereka bukan manusia seperti itu. Kau tidak perlu khawatir tidak. Kecuali mereka berdua sudah mati, kalau tidak, untuk selamanya aku tidak akan tenang Li Chun Ju dan Tao Ling hanya berdiri dengan termangu-mangu. Giyok Hang, kau tidak puas-puasnya mencelakai orang teriak Tao Heng Kan. Igi Giyok Hang tidak memperdulikan Tao Heng Kan. Apakah kalian sudah mempertimbangkan baik, baik. Kalau kalian tidak bersedia mati, maka kau akan membunuh anak ini sekarang juga, baru saja ucapannya selesai, Tao Ling sudah berteriak seperti orang kalap. Tidak. Aku bersedia mati, teriaknya. Li Chun Ju tertawa getir. Iko Nio, kami sudah bertekad untuk mati. Turun tanganlah Igi Giyok Hang tertegun beberapa saat. Aku tidak akan membunuh kalian, biar kalian yang mencari jalan kematian sendiri, kata-kata Igi Giyok Hang itu bagai petir yang menyambar di siang hari. Untuk sesaat Tao Heng Kan jadi tertegun. Dia berdiri terpaku tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun. Li Chun Ju segera memondong tubuh Tao Ling. Mulutnya terus mengeluarkan suara tawa yang terbahak-bahak. Dia berjalan keluar dari pondok. Igi Giyok Hang menyerahkan anak itu kepada Tao Heng Kan. Kau tunggu saja di sini. Mereka akan membunuh diri, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan diriku. Hati Tao Heng Kan merasa seperti disayat sembilu. Giyok Hang, apakah kau tidak merasa menyalahi hati Nur Anir Nu sendiri mengucapkan kata-kata seperti itu Igi Giyok Hang menarik nafas panjang titik. Aih! Mengapa kau berkata demikian? Mereka boleh saja tidak mati. Kalau kau merasa tidak sampai hati, panggillah mereka kembali Li Chun Ju memondong Tao Ling dan terus melangkah. Dia seakau tidak mendengarkan panggilan Igi Giyok Hang, karena hati mereka sadar bagaimana kejinya gadis itu. Apabila mereka kembali, pasti jiwa anak itu yang akan dikorbankan. Tao Heng Kan menggendong anak Tao Ling. Satu patah kata pun tidak sanggup diucapkannya. Giyok Hang mengeluarkan suara tawa yang merdu. Kemudian dia ikut keluar. Li Chun Ju berjalan sampai tepi daratan. Dia memondong Tao Ling naik ke atas sebuah sampan. Lalu mendayung perlahan-lahan. Igi Giyok Hang naik ke atas sampan lainnya serta mengikuti dari belakang. Kalian berdua mendayung terus sampai ke tengah lautan. Setelah itu loncatlah ke dalam laut Li Chun Ju terus mendayung. Sebelah tangannya memeluk Tao Ling rat-rat. Sesampai di tengah lautan, segulung omek yang besar menghempas datang. Sampan itu terguling. Segulungan ombak yang lain kembali menghempas, sampan itu terbalik kembali. Tampak di atas sampan itu sudah tidak ada seorang manusia pun. Igi Giyok Hang tertawa terbahak-bahak. Dengan mendayung sampannya dia kembali ke celah goa tempat tinggal mereka. Begitu naik ke atas daratan, dia segera berteriak sekeras-kerasnya. Heng Kan, Heng Kan, ingin sekali dia menyatakan kegembiraan hatinya kepada Tao Heng Kan. Tetapi meskipun dia sudah memanggil beberapa kali tetap saja tidak ada sahutan dari Tao Heng Kan. Perasaan Igi Giyok Hang dilanda kebingungan. Tubuhnya berkelebat memasuki pondok. Begitu sampai di dalam, tampak di atas meja ada secari kertas. Igi Giyok Hang segera merayahnya. Tampak di atas kertas itu tertulis. Laba-laba merah ada di sini. Apabila anak ini ada di tanganmu, setiap saat ada kemungkinan dicelakai olahmu. Lagipula aku tidak ingin setelah besar anak ini mempunyai sifat yang sama denganmu. Karena itu aku membawanya jauh-jauh. Di dunia ini kau hanya sebatang kera. Banggalah dengan kedua batang pusaka muda jadilah tokoh terhebat di dunia Kang Ou. Di bagian bawah kertas itu tidak tertera nama penulisnya. Tapi sekali lihat saja Igi Giyok Hang sudah tahu bahwa surat itu ditinggalkan oleh Tao Heng Kan. Kemarahan dalam hati Igi Giyok Hang jangan dikatakan lagi. Dia selalu beranggapan bahwa Tao Heng Kan sangat mencintainya. Apapun yang dilakukannya, pemuda itu tidak akan pernah meninggalkannya. Tapi, sekarang dia toh ditinggalkan dengan kalap Igi Giyok Hang menghunus pedang hijaunya. Ketika itu dilontarkan ke atas dan pedangnya pun mengayun ke sana kemari sehingga surat itu menjadi carikan kertas kecil-kecil. Igi Giyok Hang masih belum puaslah menghibaskan pedang hijaunya dengan kalap. Semua perabotan di dalam pondok itu tidak ada satupun yang utuh. Keadaan di dalam ruangan itu porak-poranda diamu kemarahannya. Bahkan dia menghambur keluar dan menghancurkan seluruh pondok itu. Setelah pekerjaannya selesai, dia baru terhenyak. Saat itu suatu ingatan melintas di benaknya. Laba-laba merah itu. Tadi dia melihat sehawah kotak kecil tergeletak di samping surat yang ditinggalkan Tao Ilengkan. Isinya pasti laba-laba merah. Dengan panik Giyok Hang menerjang memasuki pondok kembali. Karena amukannya tadi, tidak ada satupun perabotan yang masih utuh. Dan kotak tadi pun tergeletak di atas tanah dalam keadaan wancur. Igi Giyok Hang memeriksanya dengan telili. Laba-laba merah itu tidak ada lagi. Mungkin sudah pergi entah kemana. Dengan kesal Igi Giyok Hang menghantam tujuh-delapan pukulan ke dinding pondok. Seluruh pecahan kayu dihongkarnya. Namun laba-laba merah itu tetap tidak berhasil diketemukan. Tiba-tiba Igi Giyok Hang melihat ada sedikit celah di lantai yang tadinya ditempati balai-balai. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Mungkinkah laba-laba itu sudah menyusup ke dalamnya? Bergegas dia menghampiri celah itu. Ternyata sebilah papan yang dapat diangkat ke atas. Tanpa menunda waktu lagi Igi Giyok Hang membukanya. Tampak sehawah lubang yang cukup dalam. Namun keadaan di dalamnya gelap bulita. Untung saja pandangan Igi Giyok Hang sangat tajam. Dengan hati-hati dia memperhatikan beberapa saat. Dia tidak dapat mengira dalamnya lubang itu. Namun ada suatu benda sebesar kepalan tangan yang mengeluarkan cahaya berkilauan di sudut dasar lubang itu. Hati Igi Giyok Hang jadi tergerak. Tanpa susah payah dia sudah mendapatkan sepasang pedang pusaka yang menjadi rebutan para tokoh di dunia bulim. Hal ini membuktikan peruntungannya yang bagus. Mungkinkah benda di dasar lubang itu juga sejenis benda pusaka yang tidak ternilai harganya dan telah ditakdirkan dia pula yang memperolehnya? Berpikir sampai di situ, semangat gadis itu menjadi menyala-nyala. Dia tidak berniat mencari laba-laba merah itu lagi. Dia ambilnya sebuah batu lalu dilemparkannya ke dalam lubang itu. Kalau ditilik dari suaranya, kedalaman lubang itu mungkin meneapai dua depal lebih. Dengan kepandainya sendiri, tidak sulit baginya untuk meloncat turun atau naik kembali. Tetapi untuk sekian lama dia masih berjongkok di tepi lubang itu mempertimbangkannya. Apakah perlu dia menempuh bahaya itu? Kalau dipikir-pikir, tempat ini pasti milik seorang ciampuoy yang sakti sebelumnya. Kemungkinan secara tidak disengaja berhasil ditemukan oleh Lee Chun Joo. Begitu anggapan I Giok Hang dalam hatinya. Sinar berkilauan yang ada di dalam lubang itu memang menarik minatnya, tapi apakah didayamnya juga dipasang perangkap yang dapat membahayakan jiwanya? Setelah beberapa saat tidak ada reaksi mencurigakan dari dalam lubang itu, I Giok Hang pun memberanikan dirinya untuk menuruninya. Tubuhnya meluncur secepat kilat dan dihunusnya kedua batang pedang pusakanya untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Namun dia dapat mendarat di bawah dengan mulus. Tampak di tengah-tengahnya terdapat sebuah meja persegi dari batu. Di atasnya meja itu ada suatu benda mirip lemcana dari emas dengan bentuk segitiga. Tanah yang dipijaknya terdiri dari pasir. Dan tembok di sekelilingnya terbuat dari batu. Sedangkan cahaya berkilauan yang dilihatnya dari atas tadi adalah lencana emas yang ada di atas meja batu itu. I Giok Hang merasa penasaran, tetapi dia tidak berani sembarangan menyentuh lencana itu. Dengan pedang hijau yada menyungkit lencana itu. Kemudian terdengar suara dentingan. Tering. Tidak ada hal apapun yang mengejutkan. I Giok Hang menghampiri meja batu dan diambilnya lencana itu. Benda itu berat sekali. Lebih berat dari emas biasa. I Giok Hang tahu kalau yang digenggamnya bukan benda sembarangan. Gadis itu memperhatikan dengan seksama. Di tengah-tengah lencana itu ada gambar wajah iblis dengan rambut beriap-riap dan menyeramkan sekali. Di atasnya terukir beberapa huruf yang berbunyi lencana emas ketua Mokau. Jantung I Giok Hang langsung berdegup-degup membaca tulisan itu. Sejak mendapatkan pedang pusaka, memang sudah tim bubi niat untuk membangun kembali partai Mokau. Tentu saja cita-citanya itu atas pengaruh KW Ektok juga. Saat itu dia menggenggam lencana kebesaran atau tanda diri dari ketua Mokau. Hatinya gembira sekali. Dia sudah membayangkan entah berapa banyak tokoh sesat di dunia yang menyembahnya dan mengeluh-eluhkan namanya dengan gegap gempita. Dan seperti halnya Gin Leng Hia Chiang, di mana lencana-nya sampai, tidak ada seorang tokoh bulim pun yang berani membantah terhadap perintahnya. Untuk beberapa saat I Giok Hang berdiri termangu-mangu. Kemudian dengan hati-hati sekali dia memasukkan lencana itu ke dalam balik pakaiannya. Kembali dia memperhatikan keadaan di dalam ruangan. Dia melihat ada dua buah gentong besar di sudut ruangan. Bagian atas gentong itu ditutup dengan sebilah papan. I Giok Hang berjalan menghampirinya. Di atas papan itu tertulis, Jenasah Ketua Mokau Generasi ke-39, KWS Wang. Sedangkan papan di atas gentong yang lain tertulis, Jenasah Putri Ketua Mokau, KWNA. Membaca tulisan itu, Hati I Giok Hang termangu-mangu. Dia menggumamkan nama KWNA itu berulang kali, Tiba-tiba hatinya terasa perih. Dengan lirih ia memanggil, Nama, Nama, Aku akan membangkitkan kembali partai Mokau. Dan akan memaksa setiap orang di dunia ini mengakuimu sebagai ketua Mokau Generasi ke-40. Begitu membaca nama KWNA tadi, I Giok Hang langsung menyadari bahwa Jenasah yang ada di dalam gentong itu pasti ibunya sendiri yang mati di tangan I Ki Hu. Meskipun wata I Giok Hang sangat keji dan sejak kecil dia tidak pernah mengenal ibunya, Tetapi tidak urung saat itu air matanya bercucuran juga dengan deras mengingat penderitaan ibunya. Dia juga sudah dapat menduga bahwa tempat yang selama itu ditempatinya bersama Tao Hengkan dan yang lainnya, Pasti tempat tinggal yang dihuni KW Etok sebelumnya. I Giok Hang membungkukan tubuhnya untuk membuka tutup gentong itu. Meskipun dalam hati dia mempunyai dugaan bahwa mayat ibunya saat itu pasti tinggal tulang belulang belaka, Tapi dia tidak dapat menahan keinginan hatinya untuk melihat sekejap. Namun apa yang dilihatnya benar-benar mengejutkan gadis itu. Wajahnya sampai pucat palsi, mulutnya mengeluarkan seruan terkesiap. Ternyata mayat ibunya di dalam gentong itu masih utuh. Posisinya duduk bersilah seperti orang yang sedang bersemedi. Dan yang membuatnya terkejut justru wajah ibunya yang begitu jelek. Hidungnya pesek dan besar, bibirnya tebal. Sepasang pipinya bertonjolan sehingga tidak ada sebagian kecil pun yang enak dilihat. Baru saja I Giok Hang hendak menutup kembali gentong itu dengan papan tadi, tiba-tiba terdengar suara. Ser, ser, ser. Dari dalam gentong meluncur keluar tiga gulung asap berwarna ungu. I Giok Hang terkejut sekali. Tanpa menunda waktu lagi, dia mencelat ke atas untuk menghindarkan diri. Gerakan tubuhnya sudah terhitung cepat, tetapi gulungan asap itu tidak kalah cepatnya. Belum lagi tubuhnya sampai di ruangan atas, kaki kirinya sudah terasa ngilu. Rupanya senjata rahasia yang menimbulkan gulungan asap ungu itu sudah menancap di betisnya. Dengan panik I Giok Hang membantingkan tubuhnya di atas lantai pondok, kemudian bergulungan beberapa kali. Dengan menahan rasa sakit si gadis terus menerjang keluar dan berlari memiju tepi daratan serta menceburkan dirinya ke dalam air. Anehnya gulungan asap berwarna ungu itu tetap mengejarnya sampai I Giok Hang loncat ke dalam air. Wes! Tampak gulungan asap itu pun ikut tercebur. Tidak lama kemudian, permukaan air tampak merah menyolok karena bercampur dengan darah segar. Lalu sekejap metu kemudian membuyar dan mengalir ke bagian yang lain. Kurang lebih setengah kentungan kemudian, I Giok Hang baru menyembulkan kepalanya. Wajahnya pucat pasi. Ketika mengetahui gulungan asap tadi sudah tidak ada lagi, dia baru bisa menghembuskan nafas lega. Ketika tubuhnya naik ke tepi daratan, kemhali terlihat cairan darah yang bercampur dengan air. Ternyata kaki kirinya sudah terputus sebatas paha. I Giok Hang menggeretakan giginya erat-erat. Dia menotok beberapa jalan darah dekat pangkal pahanya untuk menghentikan pendarahan. Dia ingin memherontak untuk her diri, tetapi tenaganya sudah tidak ada lagi. Dan sekejap kemudian, dia pun terkulai tidak sadarkan diri. Ketiga gulungan asap yang luncur keluar dari gentong tadi adalah tiga hatang senjata rahasia yang dilumuri racun jahat dari wilayah Biau. Merupakan salah satu jenis senjata rahasia andalan Partai Mokau. Ketika Partai Mokau masih jaya-jayanya, memang hanya Siulocuncu yang menyimpan senjata rahasia itu. Di saat Ikiin membangkang atau mengkhianati Mokau, KW Etok memang sedang tidak ada di tempat. Sedangkan satu-satunya orang kepercayaan pihak Mokau yang berhasil meleoskan diri, yakni si Gagu segera membawa jenazah ketua Mokau serta putrinya. Dia mengawetkan jenazah kedua orang itu agar tidak membusuk untuk selamanya dan berkelana kemana-mana mencari KW Etok. Ternyata jerih payahnya memang tidak sia-sia. Dia berhasil menemukan orang tua itu. KW Etoklah yang memasukkan jenazah abang dan keponakannya ke dalam gentong. Dia pula yang menyiapkan tiga batang senjata rahasia beracun itu di dalamnya. Semua itu tadinya dilakukan untuk menghadapi Ikihu. KW Etok khawatir, meskipun tempat tinggalnya itu cukup terpencil, tapi siapa yang bisa menjamin kalau si Raja Iblis Ikihu tidak akan menemukannya. Dan satu hal lagi yang diakini oleh KW Etok. Seandainya Ikihu menemukan tempat itu, pasti dia juga melihat gentong berisi jenazah ketua Mokau dan putrinya. Dan mengingat kebencian Ikihu terhadap bekas istrinya itu, dia pasti akan menghancur lumatkan jenazah perempuan ini. Itulah sebabnya KW Etok memasang perangkap, yakni sebuah alat rahasia yang akan bekerja secara otomatis apabila tutup. Gentong itu dibuka. Rencananya itu memang sudah bagus sekali. Tetapi KW Etok tentu tidak pernah menyangka kalau bukan Ikihu yang menjadi korbannya namun cucu keponakannya sendiri. Sedangkan Ikiyok Hang yang pada saat itu mencelat ke atas, untung saja mempunyai reaksi yang cukup cepat. Bila tidak, tentu bagian tubuhnya yang terserang dan selembar nyawanya pun tidak dapat dipertahankan lagi. Ketika melihat gulungan asap punggul itu, tiba-tiba Ikiyok Hang teringat pesan yang pernah ditinggalkan ayahnya dengan wanti-wanti. Apabila ia melihat gulungan asap punggul seperti itu, cepat menghindar dan loncat ke dalam air. Hanya itu satu-satunya jalan untuk meluyoskan diri dari kejarannya. Ikihu sudah pernah mengingatkan kehebatan senjata rahasia andalan Mokau yang satu itu. Dia juga pernah mengatakan bahwa bagian tubuh yang terkena serangan senjata rahasia itu harus segera dipotong agar racunnya tidak menjalar atau naik menyerang jantung. Apabila hal itu sampai terjadi, meskipun si Tabib sakit waktu hidup kembali, tetap nyawanya tidak dapat diselamatkan. Itulah sebabnya Ikiyok Hang lungsung berlari menuju tepi daratan dan loncat ke dalam air. Tanpa berani menyembulkan kepalanya terlebih dahulu, Ikiyok Hang mengeraskan hati untuk memotong sendiri sebelah kakinya di dalam air. Ketika itu, Ikiyok Hang yang jatuh tidak sadarkan diri sampai kurang lebih enam tujuh kentungan, perlahan-lahan bangun kemahali. Dia berusaha untuk bangkit dengan menumpu pada pedang hijaunya yang dijadikan tongkat. Ketika menundukkan kepalanya, Ikiyok Hang langsung mengeluarkan suara tertawa yang melengking tinggi dan tajam. Perlahan-lahan pula dia berjalan menuju pondok. Setiap kali melangkah, rasa sakit yang ada pada lukanya begitu menggigit. Wajahnya pucat pasti tapi sepasang matanya menyorotkan sinar kebencian. Seakan ingin menghancurkan seluruh orang yang ada di dunia ini untuk mencairkan kemarahan dalam hatinya karena kehilangau sebelah kakinya itu tidak banyak tokoh bulim yang mengetahui bahwa Ikiyok Hang telah mendapatkan pedang pusaka berupa pedang hijau dan pedang tanpa wujud itu. Tetapi secara berturut-turut, mayat Ikihu, Chen Simfu, dan Kwe Etok ditemukan oleh para tokoh bulim. Saat itu juga, seluruh dunia bulim menjadi gempar. Mayat-mayat itu ditemukan di daerah sebelah barat Gunung Kunlunsan hal itu menjadi topik hangat bagi seluruh umat bulim. Mereka tidak habis pikir siapa yang sanggup membunuh ketiga tokoh yang dikenal sebagai orang-orang yang ilmunya tertinggi di zaman itu. Namun berita itu hanya menjadi buah bibir selama setengah tahun lebih, kemudian perlahan-lahan situasi pun menjadi dingin kembali. Sampai satu tahun kemudian, terjadi kembali sebuah peristiwa yang aneh. Berita ini persis seperti segulungan angin yang lembut dan dalam sekejap mati sudah menghembus ke seluruh dunia. Lagi-lagi hal itu menjadi pusat perhatian kaum bulim. Yang dimaksud dengan peristiwa aneh, adalah kematian seorang tokoh sesat yang sudah lama mengasingkan diri. Kalau hanya mati saja tentu tidak dapat disebut aneh. Kematian tokoh sesat itu begitu mengerikan. Dan dia juga seorang tokoh angkatan tua dari Mokau. Ketika Ikihu mengkhianati pihak Mokau orang ini malah ikut-ikutan membunuh sejumlah anggota Mokau untuk mengambil hati Ikihu. Ilmu kepandayan orang itu cukup tinggi namun dia mati dengan pinggang tertebas putus. Di bagian keningnya terdapat sebuah tanda seperti cap dari lencana bergambar tidak jelas entah lencana apa, sebetulnya tidak ada orang yang tahu. Namun kebetulan hari itu, beberapa sahabat tokoh itu datang berkunjung. Selain melihat saja, mereka mengenali tanda itu dibuat oleh lencana emas milik ketua Mokau Tempo dulu. Dan tidak sampai satu bulan, berita itu sudah tersebar luas. Sebetulnya sejak Ikihu mengkhianati partai Mokau dan malang melintang di dunia Kang Ou, hampir tidak ada orang yang berani mengungkit nama itu. Namun diam-diam mereka juga mengetahui bahwa seorang tokoh angkatan tua pihak Mokau yakni Siulocun Cukawetok tidak sempat menjadi korban Ikihu. Dan kemungkinan pada suatu hari nanti, orang itu akan muncul kembali untuk berhitungan dengan Ikihu. Apabila hal itu sampai terjadi, berarti di dunia Hulim kembali terjadi badai topan yang dasyat. Namun, tidak disangka-sangka, badai yang ditunggu-tunggu tidak datang, justru mayat Ikihu serta Kweetok tahu-tahu ditemukan secara berturut-turut. Dan orang-orang mengira, sejak saat itu nama Mokau pun akan lenyap dari dunia Kang Ou. Peristiwa itu baru berlalu setengah tahun lebih. Tiba-tiba lencana emas tanda diri ketua Mokini mendadak muncul di dunia bulem. Dan begitu muncul, seorang tokoh sesat berilmu tinggi pun menjadi korban. Dalam waktu setengah bulan itu, entah berapa banyak bekas anggota Mokau yang tadinya tidak berani memperlihatkan muka dikala Ikihu masih hidup, tiba-tiba mendapat surat undangan yang diantarkan oleh serombongan gadis cantik. Di bawah setiap undangan tertempel gambar lencana Mokau. Di dalamnya tertulis bahwa partai Mokau telah bangkit kembali. Setiap bekas anggota Mokau harus memenuhi panggilan ke Bukit Gioklihong, tempat markas Mokau dulu berada. Para anggota Mokau itu sudah lama menyembunyikan diri dari keramaian. Mereka juga mendengar tentang pembunuhan atas tokoh Mokau yang dulunya ikut berhianat. Malah tidak lama kemudian mereka mendapat surat undangan yang menyatakan bangkitnya kembali partai Mokau. Tentu saja hati mereka gembira sekali. Berbondong-bondong mereka berangkat ke Bukit Gioklihong untuk memenuhi undangan tersebut. Kurang lebih tiga bulan setelah undangan tersebar, yakni musim dingin. Seluruh permukaan Bukit Gioklihong diselimuti oleh salju yang tebal. Bahkan di atas puing-puing reruntuhan pun telah penuh oleh salju. Puing-puing reruntuhan itu tadinya merupakan sebuah bangunan yang megah seperti istana tempat berpusatnya markas Mokau. Kemudian seluruh bangunan itu dibumi. Hanguskan oleh ikihu. Kebakaran pada waktu itu memakan waktu dua bulan lebih baru berhasil dipadamkan. Maka sekarang bangunan megah itu hanya tinggal puing-puing dan reruntuhan tembok-tembok istana itu. Meskipun demikian, dapat dibayangkan sampai di mana kejayaan Mokau dulunya. Dalam beberapa hari itu, orang-orang yang berkumpul di sekitar reruntuhan itu semakin lama semakin banyak. Meskipun salju turun dengan deras, namun tepat pada hari yang ditentukan dalam undangan, setiap orang yang mendapatkan surat undangan itu, tetap berdiri tegak menunggu. Tidak ada seorang pun yang mengeluarkan suara. Wajah mereka menyiratkan semangat yang menyala-nyala. Tapi juga terselip ketegangan yang tidak terkirakan. Mereka menunggu dengan hati berdebar-debar apa sebetulnya yang akan terjadi. Tiba-tiba terdengar suara dentangan sebanyak tiga kali. Ceng! 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 Bunyi lonceng itu membuat wajah setiap orang berseri-seri seketika. Mereka menjatuhkan diri berlutut. Tampak di balik reruntuhan, muncul empat orang gadis yang cantik-cantik. Mereka menggotong sebuah genta yang panjang dan perlahan-lahan melangkah ke depan. Keempat gadis cantik itu berjalan menuju puing-puing yang letaknya paling atas. Mereka meletakkan genta itu lalu memukulnya kembali sebanyak tiga kali. Dari kerumunan orang banyak, tampak tampil keluar dua orang kakek berusia lanjut. Wajah mereka putih bersih, jenggot panjang melambai-lambai di bawah dagu. Meti mereka menyorotkan sinar yang tajam. Pandangan mereka mengedar ke para hadirin sekilas kemudian berkata dengan suara lantang. Harap kau cu tampil keluar agar hamba sekalian dapat menyembah sebetulnya kedudukan kedua kakek itu di dalam partai mo kau tidak seberapa tinggi. Tetapi kalau dihitung dari sisa anggota yang masih ada, selain usia mereka yang tertua, kedudukan mereka juga paling tinggi. Itulah sebabnya, ketika menerima surat undangan dari ketua mo kau yang baru, mereka menampilkan kedua kakek itu sebagai juru bicara. Tentu saja, di antara sisa anggota mo kau masih ada orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kedua kakek itu. Tetapi tempo dulu mereka telah banyak mengalami kejadian pahit dan kerugian yang besar, sehingga mereka hampir tidak percaya lagi kalau mo kau dapat bangkit kembali. Karena itu mereka tidak mau menampilkan mo kau. Dan apabila melihat situasinya kurang menguntungkan, mereka mengambil keputusan untuk ngeluyur pergi secara diam-diam. Begitu kedua kakek tadi menyelesaikan ucapannya, terdengar salah seorang gadis yang berdiri di samping kenta berkata, kau cu sebentar lagi akan tampil. Para anggota mo kau sudah lama memisahkan diri. Sudah lupakah terhadap peraturan mo kau? Tampak para hadirin saling memandang sekilas. Tentu saja mereka tidak melupakan peraturan mo kau yang harus menyembah dengan mencium tanah apabila ketua mo kau akan muncul. Tetapi, sebetulnya orang-orang yang berkumpul di puing-puing reruntuhan bekas markas mo kau itu dulunya tidak ada seorang pun yang mempunyai kedudukan menonjol. Jadi selama menjadi anggota mo kau mereka pun tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan ketua mo kau sendiri. Pada saat itu, hati mereka masih diliputi kebimbangan antara percaya dan tidak terhadap kau cu yang baru itu. Apabila diminta mereka bersujud dengan penghormatan yang tertinggi itu, sebetulnya hati mereka masih ragu. Terdengar suara mereka berkasak kusuk membicarakan hal itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang menjalankan perintah itu. Gadis yang berbicara tadi langsung mengeluarkan suara tawa yang dingin. Jari tangannya menunjuk kepada kedua kakek yang berdiri di depan mereka. Usia kalian sudah begitu tinggi, apakah kalian juga tidak memahami peraturan ini? Kedua kakek itu saling melirik sekilas, kemudian memhalikan tubuhnya, dan berteriak dengan suara lantang. Partai mo kau akan bangkit kembali. Apa salahnya saudara sekalian melakukan penyembahan ini mendengar ucapan orang tua itu? Suara kasak kusuk pun terhenti seketika. Tidak lama kemudian, sebagian besar orang-orang yang berkumpul di tempat itu sudah menjatuhkan diri berlutut dan mencium tanah. Tampak beberapa orang lainnya agak bimbang sejenak, namun akhirnya ikut menyembah juga. Saat itu kerumunan orang banyak sudah menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Hanya tersisa dua orang yang tidak melakukan penyembahan itu. Mereka tetap berdiri tegak di tempat semula. Tampak kedua orang itu mengenakan pakaian yang ringkas. Wajah mereka ditutup dengan secelai cadar hitam. Hanya sepasang metu yang terlihat. Kalau ditilik dari profil tubuhnya dapat dipastikan mereka adalah sepasang laki-laki dan perempuan. Tetapi tidak bisa diduga tokoh dari mana mereka itu. Saat itu, semua orang lainnya sudah menekuk lutut. Hanya mereka berdua yang masih berdiri tegak. Tentu saja pemandangan itu sangat menyolok. Kedua kakek tadi langsung menuding kepada mereka. Sahabat berdua, mengapa masih belum menyembah juga apabila kau cu sudah tampil nanti, toh masih belum terlambat untuk menyembah juga jawab yang laki-laki. Dari nada suaranya dapat dipastikan bahwa usianya masih cukup muda. Kedua kakek tadi tidak mengatakan apa-apa. Mereka segera memhalikan tubuh dan ikut menjatuhkan diri menyembah. Terdengar suara lonceng sebanyak tiga kali. Teng, teng, teng. Para hadirin segera mendongakan kepala mereka. Tampak di atas puing-puing reruntuhan tempat keempat gadis tadi menggotong sebuah genta besar, muncul lagi empat orang gadis lainnya. Keempat gadis yang baru muncul itu tampak mengangkat sebuah alas berbentuk bundar. Di atas alas itu duduk seorang gadis. Pada saat itu lonceng kembali berbunyi sebanyak tiga kali. Hal itu menandakan kau cu telah muncul. Tetapi para hadirin melihat orang yang digotong keluar lagi-lagi seorang gadis. Tanpa dapat ditahan lagi, hati mereka menjadi tertegun seketika. Dan ketika melihat gadis itu, ada beberapa orang yang tidak dapat menahan kedongkolan hatinya, lalu bangkit berdiri. Rupanya usia gadis itu masih muda sekali. Sebetulnya wajahnya sangat cantik. Hal itu terlihat dari bentuk hidung dan bibirnya yang bagus dan matanya yang bening berkilauan. Sayangnya seluruh wajah itu dipenuhi urat-urat merah yang bertonjolan sehingga menimbulkan kesan menyeramkan. Di pinggangnya terselit dua batang pedang, rambutnya terurai sampai kebahu. Sudah wajahnya tidak enak dilihat, bahkan dia juga seorang cacat. Kakinya hanya satu. Pada saat itu, orang-orang yang herkumpul di Bukit Giyoklihang rata-rata sudah berusia 40 tahun ke atas. Sejak Ikihau mengkhianati Partai Mokau, boleh dihilang partai itu sudah terpecah belah tidak karuhan. Dan peristiwa itu sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Seandainya ada anggota Mokau yang dulunya baru berusia 20-an sekarang tentu sudah 40-an umurnya. Padahal, mendengar kebangkitan Partai Mokau, mereka menduga ada seorang tokoh tua berilmu tinggi yang tadinya mungkin merupakan kenalan baik ketua yang lama. Sekarang, ketika melihat yang muncui justru seorang gadis berusia 20-an tahun, tentu saja mereka merasa seperti dipermainkan. Itulah sebabnya ada beberapa orang yang ilmunya agak tinggi langsung bangkit berdiri dengan wajah merah padam. Tampak keempat gadis itu sudah sampai di samping genta, dan sang gadis yang tadinya duduk di atas sebuah alas itu langsung mencelat turun. Meskipun dia hanya mempunyai sebuah kaki, tapi ketika meloncat turun tubuhnya tanpa limbung sedikitpun, sepasang matanya menyorotkan sinar yang tajam. Tandangannya mengedar ke sekitar. Para hadirin semuanya sudah menjatuhkan diri berlutut di hadapanku, mengapa kalian beberapa orang tiba-tiba bangkit kembali tanyanya dengan nada dingin. Saat itu ada empat orang yang bangkit kembali dari berlututnya. Ditambah dengan sepasang laki-laki dan perempuan yang tidak menjatuhkan diri tadi semuanya berjumlah enam orang. Dan pada saat gadis berkaki satu itu muncul di depan umum. Tampak tubuh sepasang laki-laki dan perempuan itu sempat bergetar sedikit. Mereka pun mendekatkan diri agar lebih merapat. Para pembaca sekalian, gadis berkaki tunggal yang baru muncui dan mengaku dirinya sebagai ketua mokau yang baru bukan lain yakni Igi Yok Hang. Setelah memotong kakinya sendiri Igi Yok Hang sempat jatuh tidak sadarkan diri sampai enam-tujuh kentungan lamanya. Kemudian dia tersadar lagi dan berjalan menuju pondok yang tadinya ditempati Tao Hengkan dan Li Junju. Meskipun luka yang dideritanya saat itu cukup parah, tetapi untung saja tempat kediaman almarhum KW Eto itu terpencil sekali. Sehingga Igi Yok Hang bisa merawat lukanya dengan tenang. Setelah lukanya sembuh dan sudah terbiasa dengan kecacatannya, Igi Yok Hang baru muncui kembali di dunia persilatan. Dia menyebarkan undangan untuk sisa anggota mokau dan menyatakan akan membangkitkan partai itu kembali. Saat itu Igi Yok Hang melihat ada enam orang yang tidak bersedia berlutut di hadapannya. Jelas kemarahannya meluap. Tampak salah satu di antara keenam orang itu, yakni seorang laki-laki berjenggot lebat berjalan ke depan. Nona, apakah kau yang menyebarkan undangan dengan lencana emas tidak salah, sahut Igi Yok Hang? Lencana emas partai kami sudah lama hilang. Mungkin Nona yang menemukannya. Tetapi satu hal yang perlu Nona ketahui, untuk menjadi kaucu dari parti kami, diperlukan kepandayan yang tinggi sekali, Igi Yok Hang tertawa dingin. Saudara tentunya meragukan aku mempunyai kesanggupan seperti itu bukan? Mengapa saudara tidak mencobanya saja sepasang kaki laki-laki berjenggot itu menghentak di atas tanah? Tubuhnya melesat ke depan dan sampailah dia di hadapan Igi Yok Hang. Saat itu tangan Igi Yok Hang sedang menggenggam lencana emas tanda diri ketua mokau. Laki-laki berjenggot itu menjura sekejap ke arah lencana itu. Harap Nona maafkan kelancangan Cai Ha katanya. Meskipun laki-laki berjenggot itu tidak memandang sebelah matuk kepada Igi Yok Hang, tetapi dia juga tidak berani kurang ajar karena tangan gadis itu memegang lencana emas milik ketua mokau. Silakan hunus senjatamu dan mulailah menyerang kata Igi Yok Hang dingin. Harap Nona sambut dulu dua pukulanku ini. Sepasang lengan kakek itu menjulur ke depan dan dihantamkannya dua pukulan ke depan. Sejak semula tangan Igi Yok Hang sudah menggenggam gagang pedang tanpa wujud. Melihat serangan si kakek berjenggot datang, tangannya diangkat ke atas. Tau-tau pedang tanpa wujud sudah dihunus. Laki-laki berjenggot itu hanya mendengar suara dentingan yang lirih. Dia melihat tangan gadis itu menggenggam sebuah gagang pedang untuk sesaat dia jadi tertegun. Tepat di saat ilu, tampak tangan Igi Yok Hang mengibas. Pedang tanpa wujud itu ditebaskan ke arah pinggang si laki-laki berjenggot. Orang itu tidak sempat mengeluarkan suara keluhan sedikitpun. Darah memercik kemana-mana, sepertinya dia juga tidak sempat merasakan pinggangnya putus menjadi dua bagian dan nyawanya sudah melayang seketika. Kejadian itu tampaknya di luar dugaan para hadirin. Igi Yok Hang mencelat mundur dua tindak, kemudian berkata dengan nada dingin. Siapa lagi yang tidak sudi mengaku aku sebagai ketua mokau tindak tanduk Igi Yok Hang barusan benar-benar membuat perasaan para hadirin jadi terkejut. Untuk sesaat, suasana di bukit Giok Li Hang begitu sunyi mencekam. Bahkan dua di antara orang yang hangkit tadi tanpa dapat menahan kelemasan kakinya dan kembali jatuh berlutut. Gerakan Igi Yok Hang tadi sesungguhnya terlalu cepat dan aneh. Para hadirin hanya sempat melihat si laki-laki berjenggot menghantamkan pukulannya, tahu-tahu sudah mati. Mereka hanya melihat Igi Yok Hang berdiri di tempat semula tanpa bergerak sedikitpun. Kepandaian seperti itu jangankan melihat, rasanya mendengar pun belum pernah. Melihat laki-laki berjenggot itu mati dalam keadaan demikian mengenaskan, hati siapa yang tidak terkejut. Setelah dua orang di antara mereka menjatuhkan diri berlutut lagi, kecuali sepasang laki-laki dan perempuan yang sejak semula tetap berdiri tegak, tinggal seorang kakek tua bertubuh pendek yang tetap berdiri. Terdengar dia bertanya dengan suara lantang. Mohon tanya, ilmu apa yang Nona gunakan untuk membunuh saudaraku tadi aku hanya sembarangan menggerakkan pedangku, ternyata dia tidak sanggup menyambutnya, berarti salah sendiri. Tiba-tiba saja tubuh si pendek mencelat ke depan, tahu-tahu pedangnya sudah tergenggam di tangan dan menyerang ke arah dada Igi Yok Hang. Sekali lagi Igi Yok Hang mengibaskan pedangnya ke depan. Sama seperti pertama tadi, tanpa sebab musabab yang pasti, kakek tua bertubuh pendek itu sudah terkapar di atas tanah dengan leher hampir putus. Setelah itu tidak ada orang yang berani mengatakan apa-apa lagi. Suasana semakin mencekam. Tampak sepasang laki-laki perempuan itu berjalan ke depan. Igi Yok Hang menatap mereka berdua dengan dingin. Kalian berdua juga tidak sudi berlutut di hadapanku kedua orang itu saling melirik sejenak. Terdengar yang perempuan berkata, Iko Nio, mana anakku Igi Yok Hang tertegun sesaat. Wajahnya sempat berubah sekejap, tetapi sesaat kemudian sudah pulih kembali seperti sedia kalah. Oh, rupanya Taoko Nio, begitu mendengar suara perempuan itu, Gio Hang segera mengenalinya yakni Taoling. Hatinya merasa terkejut juga melihat perempuan itu sungguh panjang umur. Meskipun terang-terangan dia melihat mereka tertelan ombak, ternyata dia tetap hidup. Kalau perempuan bercadar itu Taoling maka tidak perlu diragukan lagi. Laki-laki bercadar itu pasti Licunju. Iko Nio, mana anakku tanya Licunju? Mana anakmu Igi Yok Hang malah berbalik mengajukan pertanyaan. Jangan main-main Iko Nio. Aku tidak ingin mencari keributan denganmu. Aku hanya ingin mengetahui di mana adanya anakku sekarang Iko Nio. Apapun yang kau lakukan, kami tidak mau tahu sebetulnya. Asal kau kembalikan saja anak itu kata Licunju. Tanyakan dulu pada sepasang pedangku ini Taoling saling memandang sekilas dengan Licunju. Tiba-tiba tubuh mereka berkelebat. Metu Giok Hang seperti herkunangku uang. Gerakan mereka begitu cepat. Igi Yok Hang tidak dapat mengikutinya. Dan belum lagi sempat dia melakukan apa-apa, kedua tangannya terasa ringan. Sepasang pedang pusakanya sudah terjatuh ke tangan Taoling dan Licunju. Igi Yok Hang berdiri dengan termangu-mangu. Dia tidak habis mengerti mengapa ilmu kedua orang itu bisa tiba-tiba menjadi demikian tinggi. Tubuh Taoling dan Licunju berkelebat lagi ke belakang. Sementara itu, tubuh Igi Yok Hang tiba-tiba terhuyung-huyung seakan hampir tidak kuat menerima pukulan batin yang begitu hebat. Licunju maju ke depan satu langkah. Iko Nio, sebelah kakinmu sudah kutung. Kami menganggapnya sebagai hukuman yang patut kau terima. Kami juga tidak akan menyulitkan dirimu lagi. Di mana anak itu sampai saat itu, Igi Yok Hang tidak sanggup bersikap sombong lagi. Anak itu sudah dibawa oleh Tao Heng Kan pada saat kalian terjun ke dalam laut. Taoling tertegun beberapa saat. Kemana perginya kokoku itu siapa yang tahu? Taoling langsung mengeluarkan suara siulan yang panjang. Tanpa mengucapkan apa-apa, dia menarik tangan Licunju dan melesat meninggalkan tempat itu. Rupanya ketika terjun ke dalam laut, mereka berdua dihempah sombong laut yang besar dan terdampar di sebuah pulau yang kosong. Di dalam pulau itu mereka menemukan sebuah gedung kecil tapi mewah sekali. Gedung itu sudah lama kosong, tiada penghuni seorang pun di dalamnya. Tanpa disengaja mereka menemukan sebuah kotak tua. Di dalamnya terisi setengah bagian dari kitab Lengken Poliok. Taoling dan Licunju mempelajari isi kitab itu sampai tamat. Tanpa mereka sadari pula ilmu mereka sudah tiada tandingannya di dunia ini. Akhirnya mereka bertekad untuk terjun kembali ke dunia persilatan untuk mencari anak Taoling yang dikiranya masih ditahan oleh I Giokhang. Sejak peristiwa di bukit Gioklihang, jejak I Giokhang pun menghilang dari dunia persilatan. Para tokoh dunia Kang Ou semua tahu adanya dua tokoh berilmu tinggi seperti Licunju dan Taoling. Namun sampai bertahun-tahun tidak pernah terdengar berita bahwa mereka berhasil menemukan anak Taoling. Nasib manusia memang sudah ditentukan, siapa pula yang dapat menduga apa yang terjadi kelak? Tamat. Namun sampai bertahun-tahun.